Pahami ya, kajiannya sederhana tapi benar-benar dalam Dari diri berproses menjadi diri Dari diri perjalannya bertemu diri Diri berproses menjadi diri Diri ayatnya bertemu diri, sederhana Maka 1001 Ataupun Laylatul Kadar 1001 bulan, katanya gitu ya Sama ketika kita kiam, bertemu tadi Nah ini yang lebih simpel, diri bertemu diri Ibaratnya ini atom mengurai Pancar Jadilah atom-atom yang banyak Atom-atom yang banyak itu tadi harus bertemu Mana pancarnya Mencari pancer sinyalnya, kan Sampurasun Ambu Ayat apa nih yang sebenarnya harus kita Apa ya Kita pakai dari zaman ini Salam untuk semuanya ya Tetap kembali ayat diri Ayat diri yang tetap Diputer-puter tetap ayat diri Kuncinya diri Ayat diri Kuncinya ayat diri Mau diputer kayak apa juga Tetap ayat diri Karena bagi Yang belum bertemu diri Ya mengurai ayat diri Yang sudah bertemu diri Ya ayat diri Itu ayat diri Seperti itu Salam untuk semua Ayat Diri Diri Ayat diri Diri Ayat diri Bolak balik Diri Ayat diri Diri ayat diri Diri ayat yang mengurai diri Diri ayat yang bertemu diri Gitu Diri Ayat diri Diri Kan bolak balik nih Diri ayat diri Diri ayat diri Diri, ayat yang mengurai diri Diri, ayat yang bertemu diri Karena kita kan adalah ayat Supaya dari ini ya ketemu ini Dari ini ketemu ini Bahasanya gitu Kan kita ayat Apalagi kan sudah dari kemarin Awal-awal puasa Kita berbicara tentang Romadhan Menjulur Quran Atau mungkin Ini sudah memulai memasuki Laylatul Kadar Sudah banyak yang ngadang katanya Laylatul Kadar Supaya kita bertemu nanti dengan Fitrah Fitri Ataupun diri Diri nih Kuncinya nanti setelah ini juga diri Diri yang mana? Diri yang sudah terlahir kembali Dengan fitrahnya, rasanya Dengan fitrinya, kesucian dirinya Maka diri kembali diri Karena sudah menjalani ayat Ramadan Ibaratnya gitu ya Adalah ketemu diri lagi gitu Jadi kuncinya di mana? Diri Apapun-apapun muter-muter Kuncinya diri Ahmad Ahmadi Muhammad Muhammadar Ataupun Muhammadan Tetap kuncinya diri Ini perjalanan Ini perjalanan Ahmadi Muhammad Muhammadar Ataupun Muhammadan Kuncinya diri Tetap Tapi kan disini Diajarkan prosesnya Agar segera Oh proses Proses Karena Tuhan juga berproses Seperti gini Sebelum jadi kupu-kupu Itu kepompong juga proses Iya proses dulu Dari ini Dari ini Setelah jadi Siapa yang gak terpersonal Lihat kupu-kupu Proses Jadi gak ada Makan proses Berokok Proses Bicara pun proses Semua proses Tinggal kita tadi Menerima gak Dengan proses tadi Kebanyakan tuh pada Kalau gak enak Gak mau Gak tahan Gak tahan sama Karena proses ini juga Tidak lepas Dengan waktu Proses ini Tidak akan lepas Dengan waktu Kenapa Kan ada waktunya Tadi prosesnya Nah Ada yang cepat Ada yang lama Nah itu tinggal Kembali kepada diri Bagaimana diri Yang menerima Menjalani Kan tadi Diri Adalah diri Altar diri nih Altar diri itu Ayat perjalanannya Altar diri tuh Ayat-ayat perjalanan kita Ini namanya Altar diri kita Ini Itu ayat perjalanan Jadi kuncinya diri Untuk memasuki Episode Berapa hari lagi ini Ramadan Kuncinya diri Diri yang mana Seperti kemarin Quran Nuzulul Quran Diturunkannya Daripada Ayat yang nyata Surat yang nyata Quran Nil Karim Yang berangkat Daripada Quran Nur Alam Maka ketika Sudah Quran ini Ya diri Ya perjalanan tadi Ahmad Ahmadi Muhammad Muhammad Dhar Atau Muhammadan Perjalanan ke Muhammadan Atau gitu Proses Supaya tadi Kita bertemu dengan Diri kita Ketika tadi Sudah menjalani Daripada Proses Jangan hanya Nunggu laylatul Kadarnya aja Tapi persiapkan Penerimaan diri kita Persiapkan diri kita Bener-bener Laylat kenapa Satu Kosong Kosong Satu Kan satu Proses Ketemu satu Gitu kan Satu Kosong Kosong Satu Diri Nah Banyak Solawat Ada Solawat Mamadi Solawat Akhir Zaman Nah yang Sekarang ini Untuk Membawa Daripada Semua Tadi Itu Bentar Ya Untuk Membawa Daripada Semua Itu Sekarang Itu Solakan Apa Kalau diri Sudah bertemu diri Yang bersolawat Siapa Diri Maka Solawat yang Sekarang Namanya Solawat Diri Solawat Diri Sekarang Yang mana Ya tadi Solawat Allah Wa Nadri Kan Kalau adalah Solalahu Allah Muhammad Ada Solal Solal Apa Solal Allah Ahmadi Kalau yang Sekarang Tadi Solawat Diri Kita Solal Solawat Allah Nadri Tunggu Nadir Wanadir Solawat Allah Wanadir Ini Solawatnya Ini Karena Solawat Diri Karena Diri Kan Kalau ini Masih Ini kan Masih itu Semua Untuk Ini Untuk Ini Untuk Ini Solawat Ini Untuk Ini Untuk Ini Solal Itu Gelaran Muhammad Tapi Setelah Dalam Perjalanan Diri Maka Solawatnya Sekarang Adalah Solawat Diri Karena Tadi Sudah Diri Bertemu Diri Diri Dalam Proses Tadi Diri Yang Terlahir Kembali Yang Dengan Pasah Dan Dengan Tadi Sucinya Tadi Itu Ya Diri Karena Dari Diri Dan Diri Proses Satu Ini Umpamanya Seribu Satu Malam Satu Kan Satu Proses Dari Satu Kan Ketemu Satu Diri Itu Kan Sekarang Itu Solawatnya Diakhir Ini Ini Bukan Akhir Dari Semua Bukan Akhir Selesai Wal Akhiru Wal Awalu Wal Dunia Wal Akhiru Wal Awalu Wal Dunia Akan Mengawali Lagi Daripada Peradaban Dunia Perjalanan Dunia Lagi Kan Kita Bawa Diri Maka Solawatnya Namanya Solawat Diri Ataupun Solawat 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 Wanadir Solawat Wanadir Inilah Ayat Akhir Ataupun Solawat Akhir Akhir Tapi Awal Awal Daripada Perjalanan Lagi Apakah Kita Akan Sampai Ataukah Kita Akan Terhenti Kembali Lagi Kepada Diri Jadi Yang Nganter Diri Bukan Yang Nganter Janji Kamu Surga Janji Kamu Nanti Ini Bukan Yang Mengantar Ya Diri Karena Diri Yang Bawa Terlepas Manusia Ngomongnya Nanti Kamu Masuk Masuk Ini Tetap Diri Yang Bawa Ya Diri Sampai Atau Tidaknya Diri Bukan Karena Orang Lain Nanti Kamu Masuk Ini Ya Masuk Ini Ya Nanti Kamu Bukan Sampai Atau Tidaknya Diri Maka Dalam Perjalanan Ini Tadi Namanya Solawat Diri Solawat Tullah Wanadir Baca Jangan Buru Buru Karena Akhir Tapi Awal Ini Akhir Jadi Kalau Ada Solawat Akhir Zaman Ada Solawat Tullah Akhir Zaman Tapi Akhir Itu Bukan Akhir Kita Akhir Tapi Awal Untuk Perjalanan Selanjutnya Maka Solawat Diri Bacanya Tadi Solawat Tullah Wanadir Baca Kita Sama Sama Saling Kan Terlepas Bagaimana Cara Kita Untuk Saling Ada Solawat Ini Solawat Ini Solawat Yang Akhir Sekarang Disebutnya Tadi Solawat Diri Kan Diri Yang Menerima Menjalankan Diri Yang Berproses Setelah Mencapai Puncak Dalam Perjalanan Ini Kan Diri Sampai Atau Tidaknya Mau Diantar Kayak Apa Juga Yang Berperan Diri Dipersiapkan Kayak Apa Juga Diri Apalagi Cuma Ngomong Kamu masuk A Masuk B Tidak Menjamin Kenapa Yang menjamin Ya dirimu Sendiri Yang kamu Bawa Tadi Itu Bukan Kata Si A Kata Si B Bukan Ini Solawat Akhir Tapi Awal Akhir Tapi Awal Wal Akhiru Wal Awalu Wal Dunia Untuk Perjalanan Dua Tidak Ketepan Dengan Namanya Solawat Diri Dari Sekian Banyak Banyak Diri Oh Ada Solawat Mamadi Ada Solawat Ini Ada Solawat Ini Solawat Jib Segala Macem Tapi Kan Tadi Kunci Dari Semua Diri Maka Kita Bersolawat Diri Ini Bersolawat Diri Ini Bersolawat Untuk Diri Diri Bersolawat Untuk Diri Karena Sudah Menjalani Menerima Menjalani Dari Pada Proses Bertemu Diri Maka Bersolawat Diri Ini Untuk Diri Sama-sama Pelan Pelan Sharing Sederhana Kan Bahasanya Iya Kan Diri Ya Bersolawat Kita Selalu Bersolawat Itu Itu kan Diri Ini Bersolawat Nah Sekarang Saatnya Diri Ini Bersolawat Untuk Diri Kenapa Karena Diri Yang Menerima Yang Menjalankan Atau Sampai Atau Tidak Tadi Itu Kita Diri Ini Yang Berperan Yang Berperan Diri Ini Mau Maaf Maaf Ada Kata Orang Yang Wali Ghosh Wali Gais Wali Youtube Apabila Kamu Surga Dibayat Belum Tentu Belum Tentu Karena Tadi Kembali Lagi Diri Yang Bawa Diri Diri Yang Karena Tadi Yang Namanya Fitrah Dan Fitri Itu Diri Kita Bukan Kata Orang Karena Kita Sudah Menjalani Daripada Proses Satu Bulan Sudah Kamu Jalani Berarti Kamu Nyampe Belum Tentu Orang Itu Nyampe Belum Tentu Kembali Lagi Diri Itu Ini Kuncinya Dari Semua Adalah Diri Dari Diri Proses Mengurai Menjadi Diri Prosesnya Pahami ya Kajiannya sederhana Tapi Benar-benar Dalam Dari Diri Berproses Menjadi Diri Dari Diri Perjalannya Bertemu Diri Diri Berproses Menjadi Diri Diri Ayatnya Bertemu Diri Sederhana Maka 1001 Ataupun Laylatul Kadar 1001 Bulan Katanya Gitu Sama Ketika Kita Kiam Bertemu Tadi Nah Ini Yang Lebih Simpel Diri Bertemu Diri Kan Gitu Ibaratnya Ini Atom Mengurai Pancar Jadilah Atom-atom Yang Banyak Atom-atom Yang Banyak Tadi Harus Bertemu Mana Pancarnya Mencari Pancar Sinyalnya Kan Tidak Tidak Ada Hitungan Khusus Yang Ketika Jangan 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 Dihitung Gak Usah Buru-buru Jangan Dihitung Seperti Kita Perjalanan Oh Buru-buru Juga Nanti Perlahan Tapi Pasti Kan Yakin Perlahan Pasti Kan Yakin Wah Sampai Tapi Sampainya Bagaimana Karena Tuhan Tidak Melihat Jumlah Tidak Melihat Itu Apa Yang Kamu Hitungan Apa Dibaca Dijumlah Tapi Melihat Daripada Bagaimana Dengan Penerimaan Diri Ketika Kita Membaca Oh Banyak Lah Kalau Enggak Aja Kan Bertemu Tuhan Itu Tidak Harus Dengan Hitungan Tanpa Batas Tidak Berbatas Beratkan Tadi Kalau Bahasa Kemarin Soekarno Tadi Bahasa Kan Gitu Kita Supaya Inilah Perjalanan Ahmad Ahmadi Muhammad Ataupun Muhammadar Ataupun Muhamadan Muhammadar Atau Muhammadar Perjalanan Ruh Kemuhamatan Untuk bertemu Muhammad Ini Tadi Atau Nanti Disini Ada Yang Namanya Perjalanan Daripada Bismillah Hijaiya Kita Ketika Hijaiya Hamdallah Seloka Sembilan Karena Seloka Sembilan Kan Ayatnya Untuk Bertemu Bismillah Sederhana Gak usah Muter Sama Tuhan Tuhan Gak perlu Muter Aku Lebih Dekat Kalau Kita Cari Keluar Kita Gak Dapat Apa Maka Lihatlah Aku Carilah Aku Kan Gitu Lihatlah Aku Carilah Aku Cari Keluar Kenapa Ini adalah Altar Diri Ayat Yang Nyata Daripada Perjalanan Ayat Ayat Tadi Ini Altar Diri Tadi Perjalanan Ayat Ayat Yang Nyata Tuh Itu Salawat Akhir Tapi Awal Karena Kalau Salawat Akhir Zaman Akhir Zaman Selesai Ini Kita Akhir Tapi Awal Untuk Mengawali Daripada Perjalanan Kedepan Seperti Tadi Setelah Fitrah Dan Fitri Kita Tadi Seperti Terlahir Kembali Untuk Melanjutkan Kehidupan Kita Kedepan Ayatnya Gitu Setelah Kita Tadi Membaca Mengurai Mengkaji Daripada Kitab Quran Kiri Quran Diri Maka Bertemu Fitrah Dan Fitri Untuk Melanjutkan Jadi Bukan Akhir Berarti Akhir Segalanya Tapi Ini Akhir Tapi Awal Dari Segalanya Bukan Akhir Segalanya Akhir Tapi Ini Adalah Awal Dari Segalanya Nanti Nanti Tuh 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 Ya Ini Nanti Menyangkut Kemarin Dalam Satu Bulan Ramadan Ini Kan Ada Sejarah Isa Gitu Kan Ada Disini Ada Sejarah Muhammad Gitu Kan Kita Playback Sedikit Perjalanan Dan Disini Tadi Ada Yang Namanya Surat Bukan Surat Surat Anas Kalau Dalam Quran Kalau Dalam Nabi Itu Nabi Sistu Kitabnya Kitab Atnas Tentang Manusah Ini Perjalanan Antara Yang Mengantar Yang Ini Antara Luar Dan Dalam Ibaratnya Isah Madalem Muhammad Wujudnya Kalau Tidak Ada Wujud Ini Tidak Bisa Tidak Ini Kalau Tidak Bisa Diantarlah Dengan Kesempuruhan Anas Manusah Yang Sudah Diri Lagi Nantinya Supaya Jangan Ada Perdebatan Lagi Kita Saling Menyalahkan Tentang Isah Dan Segala Macem Toh Ada Dalam Bulan Ramadan Ini Bersama Sama Antara Penerimaan Yang Di Dalam Dengan Penerimaan Yang Wujudnya Ini Loh Loh Kalau Disalahin Gimana Itu Utusan Bahkan Diakui Diakui Tapi Disalahkan Terus Salah Ngucapkannya Loh Kalau Salah Ngucapin Gimana Yang Lain-lain Aja Boleh Diucapkan Kelahiran Dan Ini Seorang Utusan Terlepas Apapun Ini adalah Utusan Tuhan Ruhilah Ruh Suci Ayo Kita Belajar Terus Kalau Kita Menyalakan Kenapa Diaku Dalam 25 Para Nabi Disini Jelas Perjalanannya Fitrah Dan Fitri Karena Ada Dalam Ada Luar Satu Kemanunggalan Dengan Namanya Anas Manusa Sama-sama Pelan-pelan Masuk Gak Dikit-dikit Loh Kalau gak ada Di dalam Ada di luar Gak Ada di luar Kalau gak ada Di dalam Masuk Gak Aku Membutuhkan Wujud Kata Tuhan Sebagai Saksi Kesaksian Kesucianku Jadi Harus Ada Wujud Maka Disana Tadi Ada Asma Asma Itu Suci Karena Asma Ini Yang Mengurai Mengurai Kalau gak ada Asma Nanti Gimana Mengurainya Gitu Nah Inilah Perjalanan Maka Dalam Sejarah Para Nabi Juga Urut-urutan Sis Isha Isha Muhammad Anas Injil Sarif Ataupun Sekarang Quran Sebagai Penyempurna Perjalanannya Sis itu Di atas yang tadi Mau ketiga Nabi Sis Baru Nabi Isa Baru Nabi Muhammad Karena Sis ini Yang Membawa Daripada Kitab Anas Kitab Manusia Dalam Kitab Manusia Ini Diurai Ada Isha Sebagai Ruhi Ulnya Suci Muhammad Sebagai Wujudnya Dan Ayat Membuktikan Nyata Dalam Bulan Ramadan Ini Bersamaan Kemarin Kan Coba Supaya Kita Jangan Merasa Menjadi Orang Yang Benar Muhammad Itu Bukan Sempurna Penyempurna Penyempurna Dari Semua Perjalanan Para Nabi Daripada Semua Kitab Para Nabi Karena Dari Adam Sampai Isa Ini Perjalanan Kemuhamatan Maka Sampailah Muhammad Diri Perjalanan Ruh Kemuhamatan Dari Adam Ini Sampai Isa Maka Bertemulah Setelah Kemuhamatan Bertemulah Muhammad Diri Kata Nabi Sis Dalam Kitab Aku Adalah Wujud Wanas Dimana Asmaku Berjalan Pada Perjalanan Sedari Awal Bani Adam Dengan Isa Sebagai Penerus Wasilah Keterusan Dan Muhammad Sebagai Wujud Wahyu Tunggal Diteruskan oleh Isa Aku Ada Karena Ruhku Berdirikan Asmakalam Karena Sudah Mencapai Sudah Zat Kalau Dalam Pembentukan Kemuhamatan Pembentukan Kemuhamatan Aku Ada Dan Nyata Adanya Kemudian Aku Kembali Kepada Nur Ku Kembali Kepada Nur Ku Nur Yang Mana Nur Muhammad Kembali Kepada Nur Muhammad Maka Menjadilah Muhammad Karena Ini Dari Nur Muhammad Adam Dari Nur Muhammad Maka Aku Kembali Kepada Nur Muhammad Maka Sempurnalah Kepada Wujudnya Muhammad Tuhan Tuhan Tidak Mutus Mutus Hanya Menurunkan Ayat Per Ayat Tadi Sesuai Dengan Lakon Sesuai Dengan Yang Dijalankan Maka Perjalanan Para Nabi Tidak Sama Kalau Sama Sudah Selesai Saja Dari Adam Tidak Usah Diurai Tidak Usah Diurai Kan Proses Seperti Tadi Dari Kepompong Proses Kan Diawali Dari Adam Ini Perjalanan Ruh Kemuhamatan Dari Adam Sampai Isa Bertemulah Muhammad Diri Ini Proses Perjalanan Maka Muhammad Diri Dengan Jiwa Yang Berjalan Diri Atau Jiwa Yang Berjalan Ismuhu Ahmadi Jiwa Maka Akan Bertemu Dengan Kemanunggalan Yang Tunggal Diri Tunggal Ruh Rasa Sukma Maka Kalau Sudah Tahu Disini Kita Hanya Nerima Hanya Wayang Mau Ngomong Apa Wayang Gitu Kan Karena Sudah Dibuat Skenarian Sama Dalang Tinggal Terima Jalanin Sudah Ada Dalangnya Gitu Kan Nanti Kalau Dalangnya Mainin Robek Ya Dalangnya Yang Dandanin Tapi Kalau Lo Merubah Sendiri Robek Ya Dalang Males Dandanin Umbamanya Gitu Digantilah Kalau Sudah Bayangnya Jelek Ya Diganti Eh Nggak Bagus Dimainin Lagi Buat Apa Kata Dalang Ganti Aja Kan Dalang Nggak Susah Dengan Mudah Dalang Jadi Kunci Daripada Semua Kunci Ini Nanti Adalah Diri Diri Membuka Diri Ayat Membuka Ayat Diri Membuka Diri Maka Baik Buruk Kembali Kepada Diri Ataupun Nanti Kembali Kepada Hukum Diri Diri Yang Menghukum Diri Bukan Tuhan Maka Tuhan Maha Pengampun Pengasih Penyak Karena Diri Yang Menghukum Diri Karena Ayat Membuka Ayat Ayat Kan Tengahnya Ayat Maka Diri Yang Membuka Diri Kalau Diri Ketemu Diri Tidak Ada Ini Baik Buruk Kembali Kepada Diri Tapi Kalau Kembali Kepada Hukum Diri Diri Lagi Kuncinya Ini Bebas Langsung Boleh Sharing Sharingan Tapi Jangan Terlalu Lebar Jauh Karena Kita Masih Tadi Supaya Kita Bener Bener Diberi Waktu Satu Bulan Ini Dari Perjalanan Ini Perjalanan Kemuhamatan Bahasanya Maka Disini Kemarin Bulan Ramadan Juga Ada Sejarahnya Isa Gitu Kan Supaya Bener Bener Kita Bertemu Muhammad Muhammad Diri Kalau Sudah Bertemu Muhammad Diri Ya Tadi Solawat Diri 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 Membutuhkan Wujud Sebagai Saksi Kesaksian Kesucianku Maka Diri Bersolawat Diri Kan Gitu Selama Ini Kita Bersolawat Ini Solawat Ini Kembali Lagi Walaupun Kamu Solawat Sampai Mana Minta Sapa Sampai Mana Kalau Dirimu Tadi Tidak Bisa Menerima Menjalankan Sama Tadi Dongeng Kuncinya Diri Ada Solawat Akhir Zaman Selesai Tapi Ini Kan Akhir Bukan Akhir Akhir Tapi Awal Dari Segalanya Awal Dari Segalanya Karena Kita Memulai Lagi Kan Setelah Namanya Fitri Kan Kita Memulai Lagi Solawat Solawat Diri Sekarang Ini Tuh Oh Iya Karena Kan Gini Episode Muhammad Itu Sudah Ditutup Beserta Kenapa Agar Manusia Mencari Nantinya Bukan Mencari Nabi Muhammad Karena Muhammad Ini Sudah Selesai Di episode Itu Secara Hukum Pasti Alam Tadi Tidak Meninggalkan Apapun Secara Hukum Alam Pasti Tidak Tinggalkan Rambut Tidak Tinggalkan Baju Hukum Pasti Alam Karena Sudah Selesai Babatnya Tertutuplah Daripada Kewasilahannya Selesai Maka Setelah Itu Dicarilah Muhammad Diri Diri Yang kita Cari Ada pun Beli Sudah Jelas Nah Tinggal Kita Ini Jelas Apakah Kekasih Tuhan Tuhannya Baginda Rasul Enggak Berarti Tuhan Pilih Kasih Siapapun Yang sudah Bertemu Diri Ataupun Muhammad Diri Atas Kehendaku Menjadi Pewarisku Di Ars Inilah Yang disebut Daripada Keturunan Muhammad Karena Dari Muhammad Nasabnya Muhammad Logika Enggak Ya logika Muhammad Ya turun Nasab Ya Muhammad Karena Muhammad Sudah Bentuk Kemanunggalan Jadi Diri Nah Ketika Ini Ya sama Karena Karena Tercita Dari Muhammad Nur Muhammad Kemuhamatan Perjalanan Sampai Muhammad Selesai Sekarang Juga Muhammad Nya Lagi Kenapa Kok Muhammad Ini Akhir Yang Dikeluarkan Karena Yang Muhammad Sebagai Pembuka Awal Agar Tadi Manusia Mencari Sejarah Yang Sebenarnya Seperti Apa Karena Adanya Muhammad Enggak Ujuk-ujuk Adanya Muhammad Pasti Ada Sejarah Kenapa Dibuka Awal Agar Manusia Berpikir Dimana Ini Perjalanan Kemuhamatan Dia Tadi Dari Adam Sampai Isa Perjalanan Ruh Kemuhamatan Untuk Sampai Bertemu Dengan Muhammad Diri Yang Disini Tadi Muhammad Diri Disini Ada Perjalanan Aku Jiwa Ismuhu Karena Jiwa Yang Berperan Sebagai Motorik Penggerak Dalam Semua Yang Ada Di Diri Kita Itu Jiwa Yang Membawa Jiwa Dari Semua Maka Jiwanya Harus Hidup Kalau Jiwanya Tidak Akan Bertemu Dengan Ahmad Kemanunggalan Yang Tadi Tuh Tadi Udah Katanya Bukan Dongeng Dimana Mana Hanya Kan Sekarang Ini Sepertinya Informasi Atau Berita Sulit Sulit Tapi Tidak Apa Karena Tadi Segala Ketentuan Tuhan Tidak Bisa Kita Hindari Tidak Apa Malah Kita Tidak Pusing Dengar Macem Tidak Jadi Ketakutan Untuk Diri Kita Tapi Kembali Untuk Mempersiapkan Diri Kita Ada Pudang Situ Ya Sudah Biarin Jadikan Apa Oh Pembanding Bagaimana Supaya Kita Juga Jangan Begitu Setidaknya Kita Menyaksikan Atau Sebagai Saksi Dalam Perjalanan Akhir Jaman Ini Setidaknya Persiapkan Diri Ternyata Kata Tuhan Lanjut Dia Bersyukur Karena Berarti Mengawali Daripada Semua Awal Lagi Itu Gak usah Jangan Terlepas Kamu Mencari Wali Ini Mencari Imam Mahdi Dibaya Sampai Emang Tetap Kembali Ke Diri Senaja Didoain Dijapan Sampai Seribu Ngiler Juga Liurnya Yang Menentukan Dirimu Aduh Gini Kamunya Begitu Ya Gak Nyampe Terlepas Kamu Berada Di Sana Juga Kembali Lagi Ke Diri Kamu Apakah Kamu Nyampe Atau Enggak Kembali Ke Diri Ada Pun Yang Ini Tadi Memberikan Tuntunan Bukan Kita Minta Doanya Minta Bayatnya Wah Hari Gini Iya Kan Tuntunannya Kepada Diri Agar Diri Terbawa Kebawa Kan Bukan Nanti Kalau ketemu Imam Adi Minta Dibayat Ya Kalau ketemu Imam Adi Minta Doanya Ya Bu Pret Jangan Sasapkan Terlepas Ataupun Itu Imam Adi Itu Juga Kan Utusan Sama Tidak Boleh Kita Berlebihan Itu Enggak Boleh Sampai Akhirnya Kita Waduh Imam Adi Kita Enggak Boleh Inilah Kita Terjebak Dengan Ayat Yang Sekarang Terjebak Dengan Ayat Yang Sekarang Waduh Waduh Ya Contoh Logika Mungkin Enggak Usah Perlu Minta Doa Lagi Yang Keluarganya Nuh Udah Jelas Karena Keluarganya Enggak Perlu Minta Doa Juga Pasti Sudah Didoakan Tapi Sampai Atau Tidak Kembali Ke Diri Itu Contohnya Ayat Nyata Mau Maaf Maaf Ngomong Kakek Mau Yang Kita Gitu Gini Juga Kalau Yang Menentukannya Diri Kita Terlepas Memu Keturunan ABC Kek Bodoh Amat Karena Bisa Atau Tidaknya Kembali Kepada Dirimu Diri Ini Laylatul Kadar Itu Agar Diri Berarti Kuncinya Dimana Nasab Keturunan Apa Diri Dan Diri Lu Mau Keturunan Gajah Mungkur Ya Bodoh Keturunan Mak Gembol Bodoh Yang Menentukannya Diri Kamu Maka Tadi Kalau Mau Tadi Sebagai Diaku Keturunan Atau Apa Udah Jelas Ini Gak Usah Harus Secara Ini Siapapun Yang Sudah Bertemu Bahamad Berarti Nasab Muhammad Nasab Karena Sudah Bertemu Kemanunggalan Antara Perjalanan Diri Dan Tuhannya Bukan Kita Mencari Nanjung Udah Jelas Kan Nabi Muhammad Maka Kasih Tuhan Sebagai Contoh Siapapun Yang Sudah Menjadi Muhammad Maka Kekasih Kukan Gitu Kalau Mau Pengen Jadi Kekasih Tuhan Jadi Muhammad Bertemu Dengan Diri Maka Bersolawat Tentang Dirimu Tentang Dirimu Yang Bersolawat Tuh Salawat Salatullah Wanadir Salawat 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 Wanadir Nah Itu Salawat Akhir Tapi Awal Bukan Kalau Salawat Akhir Jaman Selesai Kita Selesai Maka Salawat Salawat Wanadir Kenapa Akhir Tapi Awal Yang Yang Gak Beda Tadi Fitra Dan Fitri Kan Kita Lanjut Satu Satu Sudah Ketemunya Silahkan Gitu Kan Tuh Pelan Pelan Coba Dipahami Pelan Pelan Sama Sama Belajar Sama Belajar Dan Kita Untuk Saling Kewajiban Kita Saling Terlepas Nanti Bagaimana Sampai Atau Tidak Yang penting Kita Saling Walaupun Sampainya Di Belakang Yang Gak Apa Yang Penting Sampai Yang Penting Nyampe Daripada Gak Nyampe Gitu Ya Terlepas Gak Ada Terlambat Apa Nggak Selama Kita Mau Walaupun Di Kalau Kalau Nggak Ada Yang Sampai Menyapainya Inilah Tadi Nah Tangga Ini Prosesnya Prosesnya Ayat Perayat Yang kita Terima Kita Jalanin Disini Ada Bunda Yang Mengantri Jadi Tidak Bunda Berbut Diri Aduh Sederhana Sekali Ayat Akhir Zaman Kuncinya Diri Sederhana Nggak Usah Pabelit Pabelit Hayu Semua Ini Hayu Semua Nggak Usah Diri Kenapa Orang Dirimu Yang Bawa Dirimu Kok Yang Ngejalanin Iya Kan Oh Nanti Budi Kata Ambu Kamu Gini Gini Ya Belum Tentu Walaupun Ambu Ngomong Gimana Yang Menentukan Dia Hanya Kewajiban Kita Saling Saling Mau Nanti Kamu Ya Budi Hebat Kamu Gini Dalam Lomba Pasti Kamu Gini Nyatanya Dia duduk Ngejegrok Ya Nggak Ngan Nyampe Mau Diomong Kayak Apa Nggak Diomong Juga Dia Punya Kemauan Dengan Segala Macem Dia Berusaha Nyampe Nggak Menentukan Mau Mau Ini Dirimulah Yang Menentukan Kenapa Karena Dirimu Yang Menerima Dan Menjalani Dan Yang Tahu Ya Dirimu Yang Tahu Kemampuan Kamu Ukuran Kamu Ya Dirimu Ah Budi Kayaknya Nggak Kuat Ternyata Dia Kuat Karena Manusia Hanya Terjebak Dengan Penglihatan Maka Kita Tidak Bisa Menilai Daripada Seseorang Dengan Iba Nggak Bisa Nggak Bisa Oh Kamu Nanti Bakalin Bakalin Apalagi Hanya Dengan Referensi Selembar Surat Selembar Kertas Kertas Uang Ya Nggak Kan Bisa Tuhan Nggak Butuh Kayak Gitu Tapi Tadi Dengan Ayat Diri Yang Mana Ayat Dirinya Ini Tadi Altar Diri Ini Yang Kita Bawa Bukan Dibonusin Yang Begitu Infal Sedekah Saya Berulang Berbicara Seperti Ini Agar Kita Tidak Terjebak Dengan Ayat Yang Seperti Itu Cuka Nggak Kejebak Ujung Ujung Nya Mata Di Apa Sumbangan Dengan Cara Halus Mintanya Dengan Cara Halus Aja Mintanya Nyumbang Ini Dengan Cara Halus Menjual Daripada Ayat Menjual Daripada Asma Ataupun Menjual Ini Tadi Cilakalah Manusia Yang Tadi Yang Sudah Seperti Ini Berarti Dia Tidak Tahu Dasar Dan Tujuan Yang Dia Jalankan Tuhan Maha Kaya Kalau Lu Niat Seperti Itu Pasti Tuhan Mencukupi Tuhan Akan Memberikan Jalan Iya Kan Pasti Kan Tuhan Akan Melihat Dulu Belum Apa-apa Sudah Minta Upah Dulu Kata Tuhan Kamu Minta Bagian Kerja Dulu Kan Haknya Sudah Aku Berikan Pengen Bagian Ya Lu Usaha Jangan Lagi Mau Terjebak Yang Seperti Itu Kondisi Sudah Sulit Situasi Sudah Seperti Ini Mau Nanti Kamu Dapat Shafaat Nabi Yang Memberi Usapan Itu Baginda Kita Siapa Nanti Kamu Dapat Anugerah Kita Siapa Anugerah Akan Datang Sendiri Kepada Siapa Shafaat Akan Datang Sendiri Kepada Siapa Oh Kak Roma Akan Yang Datang Minta Kak Roma Kata Yang Siapa Lo Tanpa Dipintang Akan Datang Sendiri Karena Terhubung Daripada Apa Yang Dilakukannya Tuhan Tidak Melihat Ibadahmu Ibadahmu Kan Untuk Dirimu Sendiri Untuk Dirimu Sendiri Dalam Menjalani Kehidupan Itu pun Belum Tentu Kamu Habluminanas Bisa Saja Kamu Terjebak Dengan Dirimu Sendiri Tanpa Melihat Daripada Habluminanas Apalagi Habluminalam Gitu Kan Bisa Aja Ugo Sudah Ngejalani Gini Terus Mana Habluminanas 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 Mana Umpamanya Gitu Ya Jadi Dalam Perjalanan Ramadan Tadi Ayat Nyata Ada Perjalanan Kelahiran Isa Gitu Kan Apa Kelahiran Isa Kemarin Kelahiran Isa Dan Kelahiran Muhammad Kan Gitu Kan Tadi Nah Isa Itu Kan Ruhilah Perjalanan Kemuhamatannya Perjalanan Ruh Kemuhamatannya Bertemulah Dengan Muhammad Wujudnya Dirinya Ini Gak Bisa Dipisah Ayatnya Aduh Sayang Bro Jangan Kamu Hujat Hujat Lagi Wahai 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 Sementara Kamu Akui 25 Para Nabi Tapi Kamu Hujat Apa Salahnya Mengucapkan Selamat Lahir Umpamanya Ya Kan Dan lahir Dengan Segala Macem Kan Utusan Ketika Kita Menyalahkan Dan Menyalahkan Umatnya Atau Segala Macem Masing-masing Manusia Menjalankan Ayat Yang Tidak Sama Tuh Tetap Tujuannya Satu Iman Kepada Tuhan Kan Gitu Satu Berbeda Tapi Sama Berbeda Tapi Satu Kan Beda Tapi Satu Bedanya Kamu Jalanin Tadi Satu Tujuan Dimana Harus kita Bicara Begini Begini Jangan Ini kita Berbicara Isa Bukan Berbicara Untuk Urusan Agama Tapi Kita Berbicara Tentang Tuntunan Ya Ini Gak Bisa Maka Disini Tadi Nabi Sis Nabi Isa Nabi Muhammad Muhammad Yang bergelar Rasulullah Penyempurna Penyempurna Karena Tadi Perjalanan Ruh Kemuhamatan Bertemu Dengan Muhammad Diri Sempurna Bukan Berarti Yang ini Belum Sempurna Karena Membawa Tadi Perjalanan Kemuhamatan Nah Ini Kata Tuhan Penyempurnanya Maka Tertutuplah Babat Itu Selesai Beserta Sendinya Hukum Alam Semesta Hukum Semesta Alam Pasti Akan Kembali Kepada Empat Unsur Saripati Itu Hukum Semesta Alam Karena Untuk Pertumbuhan Lagi Untuk Terlahir Lagi Nah Kalau Ditinggal Gitu Terlahir Lagi Nggak Ketumbu Rambut Rambut Nggak Kembali Kepada Empat Saripati Pas Dilahirin Lagi Rambut Nggak Ada Lagi Rambut Karena Untuk Pertumbuhan Yang Baru Lagi Kehadiran Ataupun Kelahiran Yang Baru Lagi Kan Berulang Berulang Kehidupan Itu Berulang Hidup Itu Sekali Itu Ya Ini Ayat Ya Nyata Jangan Lagi Ada Percaya Pada Kita Percaya Pada Ini Nah Percaya Tapi Dihujat Disalah Salah Umpamanya Kita Lihat Ayatnya Ada Dalam Menjalankan Darmanya Itu Tidak Akan Sama Pasti Beda Kalau Sama Mama Dari Awal Juga Udah Selesai Adam Udah Beres Nggak Usah Diurai Lagi Sampai Nabi Isa Bertemu Muhammad Makanya Adam Mawjud Adalah Perjalanan Daripada Kemuhamatan Adam Sampai Perjalanannya Kepada Isa Kemuhamatan Sampailah Perjalanan Kepada Muhammad Seperti Awal Cipta Maka Kembali Kepada Nur Muhammad Tumpuk Karena Sudah Muhammad Sekarang Gelarannya Muhammad Adalah Diri Kita Mencari Kan yang Nabi Nggak usah Dicari Sudah Jelas Sudah Memberikan Tuntunan Yang Ditinggalkannya Tuntunan Sudah Jelas Tuntunannya Inilah Yang kita Bawa Kita Jalankan Bukan Minta Sahabat Kekanya Bukan Nggak dipinta Juga Udah Ucap Kesaksian Kan yang Nabi Safaatku Akan Bersama Umatku Ya umat Yang mana Kalau Ini Ya umat Muhammad Muhammad Ini Muhammad Muhammad Umat Muhammad Muhammad Bertemu Muhammad Diri Bertemu Diri Itu Yang disebut Nasab Yang sebenarnya Itu Yang berarti Muhammad Diri Tadi Perjalanan Daripada Laylatul Kadar 1001 Malam 1001 Bu Lan Bu Lan Bukan si Pulan Bu Lan Apalagi si Pulus Bukan Bu Lan Iya kan Kita nggak kenal kata yang begitu Kita mah bulan Bulan Yang membawa nama bulan siapa Datang bulan Ini kan Kembali lagi nanti Mengacu daripada perjalanan sejarah Awal Diri Ma yang punya datang bulan Ma Gitu kan Ma yang bawa bulan Ma Bu Lan Ayo Kaji nanti sampai kesana ketemu nanti Aduh Sudah datang bulannya Aduh Sudah bulan kesini Aduh Sudah bulan kesini Katanya gitu ya Kan Bu Lan Mas Sederhana Nggak usah muter-muter Dengan hadis Hadis Duh Pakai hadis Diri Hadis yang nyata Kenapa Karena kita yang membawa Altar diri ini Ayat diri ini Hadis diri ini kita yang bawa Kita yang menerima menjalankan Dengan apa? Dengan cara yang sekarang Cara yang sekarang Kan Tuhan memberikan Semakin tadi itu Kalau kita berbicara ini ya lu kembali ke itu Yang kamu jalanin Apalagi berbicara katanya Ada pertanyaan Ambu apakah darahnya orang NU itu katanya apa? Halal di gini Di dalam mana? Ya dia suruh pulang di zaman lalu Jamannya Al-Kafirun Jamannya Kajang Muhammad Jamannya Baginda Rasul udah ditutup Udah selesai, itu pun udah selesai kewasilahannya Ada pun itu pembelajaran Agar tidak terulang kembali Kenapa? Kita tuh dihadirkan Untuk memperbaiki Tidak mengulang Ada pun sejarah itu adalah literatur Ataupun sebagai pembanding Dengan kehidupan kita sekarang Nggak boleh dipaksakan sekarang Kalau dipaksakan gitu ya udah Nggak usah ada kemajuan kehidupan Hayu perang Terus Perang aja terus Merangin terus Apakah iya? Wahyu Allah itu Wahyu Allah Tuhan maha cinta Maha kasih Maha segalanya Menurunkan ayat Ataupun kalam kepada Jibril Mengajarkan untuk membunuh Tuh Kenapa? Tuhan itu memberikan hidup Untuk saling menghidupkan Kalau ada ayatnya begitu Gimana? Daripada Tafsir Ataupun kiasnya Jadi jangan sembarangan Kalau kita belum mampu Bener-bener Tafsir Ataupun kiasnya Jangan Lebih-lebih kita berjalan Dengan Hadis sendiri Ayat sendiri Yang nyata Yang kalau ditanya Ngejawab Tuh Gitu ya kemarin ya Ada yang nanya Halal Dalam Orang NU itu Karena NU itu Bukan Islam gitu ya Ada yang tanya Kemarin dijawab ya NU bukan Islam Jadi halal darahnya Sekarang mau nanya Islam itu Berangkatnya yang seperti apa? Gitu kan Kenapa? Pahami NU Kajiannya Para wali itu Turunnya kepada NU Para kiai-kiai NU Turunnya Tapi tidak membawa Arogansi simbol Daripada nama Islam NU Karena tidak ingin Terbelah-belah Menjadi ini 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 Tapi satu Kesatuan dengan nama NU Banyak gitu Itu gimana? Dala apa? Darahnya halal Darah halal Sama darah haram Itu yang kaya apa? Oh ini darahnya halal Yang kaya apa? Oh dari kelakuannya Kelakuan yang bagaimana? Katanya revolusi akhlak Katanya kan mau revolusi akhlak Gembar-gembornya Kalau mau revolusi akhlak Buktikan dulu Dari diri kamu Dari ayat dirimu Gak usah mau Nge-revolusi akhlak Orang lain Gembar-gembor Buktikan dari diri kita Agar dilihat orang lain Revolusi dulu Akhlak diri kita Daripada ucap Laku lampah Ada pun daripada diri kita Revolusi dulu diri kita Gak usah ngomong revolusi akhlak Lu-lu Sementara lu gak nuding jidat lu Jidat orang dituding semua Jidat lu gak dituding Gitu kan Mau nge-revolusi akhlak Tapi ucapan kamu yang terlontar Cara kamu yang memperlihatkan Apakah itu cara merevolusi akhlak Kalau mau merevolusi akhlak Dari diri Orang akan melihat Mau merevolusi akhlak Tapi mulutnya kemana-mana Yang dilakukannya kemana-mana Itu yang mau jadi guru revolusi akhlak Semua orang ditudung Revolusi akhlak Hingga ini lupa Nudin yang begini Lupa Revolusi akhlak Revolusi akhlak diri Akhlak diri kan Berarti diri kita dulu Yang direvolusi akhlaknya Diri kita dulu Direvolusi akhlaknya Kalau ngaji orang metanil Orang itu gampang Coba lu lihat diri lu Makanya ngaji diri Coba ngaji diri Ngaji itu tadi Mengevaluasi Mengevaluasi Dikaji Ngaji Dikaji Dikaji Udah tuh dikaji Oh keaji Kalau udah keaji Ya ke taji Oh seperti ini ternyata Diri ini Gembar-gembar Revolusi akhlak Semua orang Dituding Salah Semuanya Nggak ada yang benar Gitu ya Terus yang benar yang gimana Seperti lo Dengan Pro-revolusi akhlak tadi Seperti lo Logikanya gitu Maling teriak-maling Maling teriak-maling Karena dalam kekosongan Dalam kekosongan Kehampaan Dirinya sendiri Orang yang tadi Orang yang kosong Orang yang dalam kekampaan Ya logika Mau merevolusi Akhlak Diri kan Ya revolusi dulu Dirinya Kalau cuma ngomong doang Seperti itu Udah kelihatan Seperti apa Akhlak yang kamu bawa Sementara kamu berbicara Revolusi akhlak Makanya tadi Akhlak yang bagaimana Oh Halal Haram darahnya Gue mau tau Bentuk halalnya Darah itu kayak apa Haramnya darah itu Bagaimana Gue mau lihat Seperti apa Bentuknya darahnya itu Terus tidak seiman Gue mau lihat Tidak seimannya itu Bentuknya kayak apa Warnanya kayak apa Ataukah nano-nano Ataukah Berjalan Ketika mengucapkan Tidak seiman Dasarnya apa Kajiannya dari mana Tidak seiman Yang sering terlontar Ketika beda agama Kita tidak seiman Pas mau nikah Kita tidak seiman Yang tidak seimannya dimana Kan gitu Kudu jelas Dasarnya Kita dari iman Tidak ada langit Tidak ada di bawah Tidak ada di bawah Tidak ada Kan gitu logikanya Disini ada siger Gitu kan Maka berhati-hati lah Dengan siger ini Bisa membunuh Bisa mengobati Siger ini Sirotel siger ini Gitu kan Kaji aja di diri Ada semua orang Mau direvolusi Dirinya juga Ngerevolusi diri Tidak susah Gak usah Gembar-gembar Gak revolusi Kalau dirinya sendiri Masih ke Hehehe Ujung-ujungnya pulus Hai anjing lah Kesel gue Revolusi dulu Diri sendiri Jangan semua orang Yang ada di negeri ini Seolah-olah Akhlaknya jelek Seolah-olah Akhlaknya bobrok Iya kan Karena kita selalu Mengambil simple Gitu kan Sample-nya Kita mengambil sample Berarti seolah-olah Kan di negeri ini Akhlaknya gak benar Dimana akhlaknya Gak benar Bulan Ramadan Bulan Ramadan Katanya tahu Ceritanya ini Dan ininya Kenapa dipakai Dengan hal seperti itu Bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah Penuh Ramadan Segala macam Turunnya Quran Sejarahnya Muhammad Ya Setidaknya kita Menjaga daripada Kewasilannya Seorang Muhammad Kalau benar Diri ini adalah ini Bukan seperti itu Saya bisa bicara kotor Juga bisa Kenapa Setiap ada aksi Pasti ada reaksi Tapi saya tidak akan Pernah membuat aksi Tapi selalu ada Reaksi dari saya Kenapa Kewajiban saya Lo bisa ngomong gitu Lo juga bisa ngomong gitu Yang mau di revolusi Akhlaknya Dimana di negeri ini Kan gitu Gue mah bebas Karena gue bukan keturunan Siapa-siapa Gue mah orang jalanan Gue bawa diri sendiri Terlepas ucapan gue apa Gue yang bertanggung jawab Tidak melibatkan siapapun Gue yang bertanggung jawab Saya tidak melibatkan siapapun Nah gue bawa diri sendiri Gue bebas Tapi hati-hati yang merasa ini tadi Jaga ucap laku lampah Ketika kamu membawa Daripada nama-nama-nama-nama Gak usah jauh-jauh Nah lu bawa nama bapak lu aja Hati-hati Nama bapak lu harus kamu jaga Harus kamu jaga Nama bapakmu Nama ibu ketika kamu Di belakangnya ada nama bapakmu Pamanya Harus kamu jaga Jangan tadi Merusak daripada nama itu tadi Jangan bilang apalah arti sebuah nama Tanpa nama Kamu bukan siapa-siapa Adanya nama Kamu jadi siapa-siapa Tanpa nama Kamu bukan siapa-siapa Karena ada nama lah Kamu jadi siapa-siapa Berdiri sendiri Terus Jadi lu mau ngomong apa Lu yang bertanggung jawab Tidak memalukan siapapun Lu yang bertanggung jawab Dengan diri lu sendiri Bebas Gue merdeka Orang ngomong gini Gue yang tanggung jawab Karena gue gak Ibaratnya gitu kan Kalau gue membawa nama bapak gue Ya gue harus hati-hati Harus hati-hati Jangan sampai nama ini tercoreng Hanya karena diri saya Gitu kan Karena tadi Nama adalah sejarah panjang Daripada perjalanan beliau Yang dari lahir sampai tidak ada Nama ini sejarah panjang Daripada perjalanan beliau Dika namanya ditinggalin Buat kita Orang yang tinggal dipatok Bukan namanya ditinggal Buat kita dikenang Dipatok Otomatis namanya Kita bawa tadi Mengingat daripada Sejarah panjang Jangan kotori Jangan nodai Nama itu Kita diberi nama Sama orang tua kita Warisan nama Itu warisan yang sebenarnya Dipatok Nama orang tua kita Gak usah nyari harta-harta Warisan yang lain Sudah jelas Diwarisi nama Dipatok itu Ya kalau kesana juga Kan nama yang dilihat Dihususin nama Ini nama Gak usah nuntut warisan yang macam-macam Udah dikasih warisan nama Nama inilah Yang menghadirkan kita hari ini Bukan warisannya Nama ini yang menghadirkan kita Kembali lagi Kalau gak ada namanya siapa Angin ada namanya Ini ada namanya Berat bawa-bawa nama itu Bukannya gak berat Kenapa Nama inilah adalah tadi Yang membuat sejarah Dalam kehidupannya Lahir dikasih nama Pergi tinggalin ya namanya Orang lu lahir gak bawa nama Lu pulang tinggal namanya Kan gitu Kita udah diberi Kasih warisan nama Ini kita juga nanti gitu Kita udah diberi warisan nama Warisan nama Ketika gak ada Sudah warisannya kita taruh lagi Orang kita udah gak butuh Orang sudah day Nama ini kan tadi Kita tinggalkan lagi Dengan keturunan kita Dengan sejarahnya gitu kan Yang akan menghadirkan Nama-nama yang lain Eh lahir Kasih nama ini Gak ada Tinggal orang bukan nama lu Di bawah-bawah Maka dia tinggal dipatok Logika sekali Sederhana sekali Jangan mau apalah arti sebuah nama Tanpa nama lu bukan siapa-siapa Dari nama lah Kepada Tuhan juga kan dari asma Dari asma Baru kamu sampai Bagaimana kamu tahu Tuhan Kalau gak tahu namanya Kemana ya Tuhan yang mana ya Kan otomatis Kamu cari siapa Yang itu loh Yang orangnya tinggi Tinggi banyak orang disini Orangnya yang begini Banyak Coba namanya ini Tapi disini ada namanya tiga Cirinya gimana Ketemu Itu kan Namanya tiga Biar lah kita gak tahu orangnya Kita urai Datangin Satu nih Oh bukan Urai lagi nama yang satu Oh bukan Urai Oh ini nama ini Ini orangnya Jadi urai Tapi berapa yang dari nama ya Dari nama Maka kan ada asma Jadi asma itu artinya suci Suci Maka kan ada asma suci Asma suci Makanya ada asma Ruh Ada asma Dari nama Kalau jiwa itu Karena sudah memasuk Daripada perjalanan Zatullah Zat dan kalam Maka dia adalah Ismuhu Ismuhu Karena perjalanan sudah masuk Daripada Zatullah Gitu kan Jiwa Jalanan tadi Bisa gak dilihat jiwa Kan bisa dilihat Dari perjalanannya Ayat hidupnya Gak kita dilihat jiwa Oh ini jiwa Enggak gitu Ismuhu Jiwa Nyawa bisa digini Sukma bisa Coba jiwa Jiwa gak dilihat dari perjalanan Ayat yang berjalan jiwa Yang mana Yang membawa nama Makanya Jiwaku Jiwaku Ku yang mana Jiwaku yang bergelora Yang mana bergelora Kesempatan gitu Makanya Sederhana Gimana Bah Oh iya aku tadi baru Mimu Anak-anak Biasa ada makanan Suruh turun Gak jalan Sederhana ya Jadi kita Tuhan itu Sederhana Menyederhanakan Jadi kita Jangan mempersulit Diri kita sendiri Saya mau jalan ke sana Udah tau Ngapain Siku Dupa putaran Kalau orang yang Gak cari Penyakit sendiri cari capek sendiri Orang lain sudah nyampe Tidak kuduh muter-muter ngapain Udah dikasih tau jalannya itu Yaudah lo jalan itu Ngeyel, enggak, gini-gini Gue pengen tau, ya terserah kalau pengen tau Kalau tersesat jangan nyalain Karena sudah dikasih tau, ini lo jalannya Konsekuensi, lo dikasih tau Silahkan, kalau lo bisa lolos Ya lolos, enggak ya loh, karena sudah Mau kamu sendiri, kan gitu Ayat nyatanya Maka Tuhan itu Mengingatkan Kata Tuhan, ya udah dikasih tau Terserah kamu, ah enggak, gue mau Kesini ya, terserah Karena keingin tauan kamu Dengan tidak ini, kamu binia sini Jangan nyalain siapa-siapa Tidak dikasih tau, kan gitu Senangnya muter-muter Senangnya Maksudnya, sederhana kan ya Banyak bahasanya ya Tidak harus yang pakai dengan Karena kata Tuhan Pakailah bahasa Sesederhana mungkin Yang kamu tau Karena aku maha tau Lo mau pakai bahasa apa aja Tuhan tau Tuhan juga tau Tidak pakai bahasa Tuhan juga lebih tau Kenapa Aku lebih erat Dari urat Nadimu, dimana Pakai bahasa kolbu Bahasa rasa Kan tadi Aku maha tau Tuhan maha tau Kok dibikin sulit Kuncinya diri nih Kita untuk mendekati Pada akhir Ramadan Kuncinya Tuhan Salawatullah Wanadir Salawatullah Wanadir Akhir Tapi awal Bukan akhir Kalau akhir semuanya selesai Kan bahasanya tadi Sesuai perasaan kamu Perasaan kamu itu selesai Tapi kalau perasaan kamu ini Ya jalan Ya gitu logikanya Ismuhu sama dengan jiwa ya Jiwa Ahmadi Ismuhu Ahmadi Kalau dengan Wahyu Temurun Oh beda Wahyu Temurun kan adalah Ayat perjalanannya Meneruskan Yang disini nanti ada Seloka 9 Lahir terlahir gini Ataupun reinkarnasi Kalau bahasa kerennya Cuman kita bahasa keren Jadinya wahyu Temurun gitu aja lah Jangan solo nanti Wah reinkarnasi Keren Keren aja lah Jadi namanya Wahyu Temurun Kenapa Agar tidak membuat manusia itu Dalam Kesombongan diri Kesombongan Nih gua ini Supaya tidak membawa manusia itu Dalam kesombongan diri Kesombongan nyata Maka bahasanya Wahyu Temurun Temurun Wah dia reinkarnasi ini Wah Wah Enggak aja Wah Kan gitu Nah disinilah Selalu dengan bahasa yang indah Kalam yang indah Agar tidak membentuk Atau seseorang itu menjadi Dengan membawa sifat takabur Atau kesombongan Itu dimana lagi Akhlak yang mau direvolusi Kayaknya pengen kopi dah Tuh Itu Karena Perjanjian awal Akhir Yang dibawa oleh Hidir Karena Hidir ini yang mengawal Mengaping Sampai akhir Ada pun Ayat perjalanan Akhir itu semar Akhirul kalam Kalam Yang mengaping Dari semua-semar itu adalah Hidir Akhirul mu'minin Tuh Karena setelah terlahir Ini adalah Ayatnya Hidir Hidir Kesejatian diri Sekarang ini Ponik 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 apa punik Ponik 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 Oh itu kau sedih Ambul Oh jelas dong Promosi Promosi Kan gue tukang promosi dong Siapa yang mau order Lu ngiklan Daripada gue ting Lu marah Gak dapat ini Katanya ambu iklan terus Ya gue lebih baik iklan gue sendiri dong Nah gue iklan gue sendiri dong Ponik Wah Order Wah Ayo order Oh ngorder ini mah gak apa-apa Daripada kita ngorder tadi itu Kan gitu Cari pembenaran sendiri Cari pembenaran sendiri Itu ya Ponik Muku masih buka Sebelum lebaran Ponik Karena ponik itu adalah Daripada perjanjian elang Ataupun perjanjian keabadian Awal akhir Ya contoh Ketika terlahir Kan abadi dari keabadian Kan dari keabadian kan Maka nanti dijemput lagi Dengan yang semar Lakonnya Nah gitu Yang semar yang ngejemput Untuk lakonnya Wal awal Wal akhiru Abadiannya Awalu dunia Yang semar lagi Yang ngejemput dengan lakonnya Kalau bahasa gitu Nah nanti dibilang musrik lagi Ngomongin semar Iya iya Karena lu gak ngerti Kalau lu ngerti Gak akan ngomong musrik Rokok haram Lu gak bisa beli Semua diharamkan Gitu ya Tuh Gak bisa beli Bawa korek aja Cik lah Gitu Jangan Aduh ya Allah Apalagi bulan Ramadan Yang mengaku dengan Semua atribut Setidaknya Kita gak perlu ucapan hari ini Apa yang bisa kita lakukan Untuk sebagai contoh Gitu kan Karena kalau ngomong mah gampang Gak bayar pajak Aslinya Iya ngomong mah gampang Gak bayar pajak Coba lu jalanin Sengsara Hei ini Apa Ini Pisang Ini gak pisang Ngomong tuh enak Gampang Gak bayar pajak Orang sama Tuhan aja gak bayar kok Ngomong Sama Tuhan Gak perlu bayar Napas juga gak bayar Gitu kan Dipake semua juga gak bayar Malah dibayar Gitu kadang-kadang Tapi gak bersyukur Dan bukan punya kita Kita pake Bapak bagian Dari modal mana Dari modal yang dikasih Tuhan Tapi gak bersyukur Merasa diri yang hebat Memangnya Lu yang bikin badan lu itu wujud lu Lu yang nyetak badan lu Wujud lu itu Nama aja lu gak bisa gak sih Lu ngasih aja udah jadi wujud Lu gila gitu Dihana Pas apa kemarin Siapa mas Itu Wali Wali apa Setan Ya orang lu gak punya disana gak punya wali Makanya lu juga pengen diangkat wali disini Setidaknya jadi wali youtube YouTube Dibayar Kan setidaknya jadi wali youtube nih sekarang nih Ngopi 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 Itu kan Karena gak jadi-jadi wali Udah lah jadi wali youtube aja lah Dapat bayaran Terlepas ngomong yang ngecaprak Apa bodo amat Yang penting jadi wali youtube Wali disini Yang masuk jajaran wali itu 10 Kenapa 10 Satu Ibu Sarifah Mudaim Wali itu 10 Satunya Ibu Sarifah Mudaim Tadi Duluan perjalanan Ibu Sarifah 7 tahun itu sudah diangkat Ibu Sarifah Mudaim itu 7 tahun sudah diangkat jadi wali Pengangkatan langsung oleh ibu Ibu Sarifah Mudaim Maka disebutnya ibunya para wali Jadi terus 9 tahun sudah siar 9 tahun sudah siar Ibu Sarifah Oh kenapa? Karena untuk menjaga jejak-jajak laku cucinya Menjaga jejak-jajak sejarahnya di negeri ini Mau diaku ya biarin aja Cuma ngaku kok Gak pusing Tapi sudah ada bukti Pembuktian turun kemarin Ibu Dekat Bukartini Bukan tadi kan? Setidaknya Tuh Cutnya Din Kenapa di Jawa Barat 1? Kesananya 8 Gitu kan? Pengangkatan wali pun berbeda ya Bu Beda Beda ya Beda Ya kan tadi sesuai ayatnya Sama aja yang ada disini Ini yang dapet ini kan gitu tadi Kan sesuai ayatnya Gue produksi ini nih Sama Oh tapi ngeliat situasi pasar hari ini Ya gue keluarkan ini dulu Belum tentu yang gue produksi awal Gue keluarin dulu Gue mengikuti pangsa pasar Gitu kan? Betul Jadi apa yang saya buat dulu Belum tentu saya keluarkan pertama Karena saya mengikuti pangsa pasarnya Itu ayatnya gitu Jadi ketika Tuhan ini nih Apa? Mana dulu ayatnya? Yang harus ini Belum tentu yang diciptakan awal dulu Diturunkan Belum tentu Ayatnya Tapi sudah dipersiapkan Sudah dipersiapkan Tuh Dipersiapkan Karena gini Ini gue produksi yang Ini Ini turunan-turunan Udah rame Orang akan mencari Ini sebenarnya mana sih? Kok bisa ada ini? Sekaligitu kan? Ini loh kita keluarin Ini loh seperti ini yang ini Perjalanan seperti itu Sebelum Muhammad ini yang dikeluarkan dulu Diberikan ayat pembuka dulu Perjalanan Kemuhamatan sampai Muhammad Udah sampai Nih loh urayan Muhammad itu begini loh Adanya Muhammad itu begini Baru diuraikan Kalau diuraikan dari awal mah bukan Historikal Bukan ayat Makanya tadi harus mau berpikir Berarti kalau diuraikan dari awal Tuhan gak berhasia Sama ciptanya Maka Tuhan berhasia dengan ciptanya Agar Berpikir Mencari Itu Ponik Perjanjian Gue udah pake duluan dong Promosi lagi Kenapa? Jawa Barat Walinya satu Tengah sampai timur Delapan Empat mana gitu Ini ayat Maka matahari Akan terbit dari Lebarat Kan gitu Bahasaan juga Membarnumat Terus luar dunia gitu kan Itu lah gitu Aduh yang Lombateng Banyak lah Tuh Jangan Sunan Bunung Jati Kenapa ya Jawa Barat Walaupun banyak ya Tapi yang masuk dalam jajaran wali kan ini Kenapa ya Jawa Barat kan Cuman satu Di sana Banyak-banyak Tapi yang masuk delapan Gitu ya Tapi ada satu lagi Sepuluh Sepuluh loh Perempuannya satu loh Satu kan Ibu Saripa mudain Dari sembilan Perempuannya satu loh Karena untuk menjaga Jejak-jejak Laku sucinya Orang kita kan gitu Gitu aja nih Akhirnya Siliwangi Prabu Siliwangi Ratu Pantai Tunggara Bukan Pantai Selatan Pantai Utara Gue selamurin Tunggara Ini ada Tunggara-Tunggara Dia Ya kan Empame Kenapa Untuk menjaga Jejak-jejak Laku sucinya Dan menjaga Daripada Sejarahnya Jadi sejarah itu Berharga Tadi Tuh Dari sini Ibu Saripa mudain itu Tujuh tahun Namanya bukan Saripa mudain Itu gelaran Karena Ibu Saripa mudain ini adalah Wahyu temurnya Ilminya Ilmi Dari Ibu Siti Nurbaid Fatimah Turunnya kepada Ibu Saripa mudain Dari Ibu Siti Fatimah lah Kalau banyak mengenal Ataupun Namanya kan hasilnya Siti Nurbaid Fatimah Cahaya Turunnya kepada Ibu Saripa mudain Wahyu temurnya Kepada beliau Kepada beliau Dan satu-satunya ya Jadi negeri ini sudah ada Wali perempuan Siar Anaknya baginda Rasul Ibu Siti Nurbaid Fatimah Wahyu temurn Warisnya itu Turunnya kepada Ibu Saripa mudain Wahyu temurn Wahyu ilmunya itu Ibu Saripa mudain Oh dari luarnya Ya gak apa-apa Orang bilang dari luar juga Cuman pengakuan nama Sejarahnya kan Pengakuan nama Kenapa? Seperti kemarin Mau dimana aja Jiwa Ibu Pertiwi itu akan memanggil Daripada putra-puternya Untuk kembali kepada Indungnya tadi Mau sampai dimana juga Tetap terkenang Empamanya Itu ya Gitu Tuh Kenapa? Karena Sunan Gunung Jati itu Pancar Simbol daripada Raja Wali Parang Tritis Itu Sunan Gunung Jati Yang menawi dan memegang Wasilah utama Kewalian Ataupun Pancar Dan lapan ini adalah Tadi Seloka ngadep Seloka perjalanan ayatnya Kosong-kosong Maka kosong-kosong Maka kosong-kosong satu Kan delapan tuh gitu Kita giniin aja Kosong-kosong satu Ataupun Satu kosong-kosong Tuh tadi ayat yang tadi itu Ayat nyatanya tadi itu Itu ayat semua tadi itu Coba Barat Pancar Jangan cuma diceritakan Pancar Oh berarti harus bertemu Susuhunannya Tatanan tuntunannya Sebagai sempat tadi Gunung Simbol keagungannya Simbol Jati Tadi satu Yang mati kita Diketemu tadi Jati diri Jatinya tuh jati diri Gunung jati Seorang yang berpikir Bijak Hilim Dengan kearifannya tadi Yang tadi Mendapat hidayah Dari Tuhan Sarif Hidayatullah Tuh Oh betul Tapi kan dari sini Ibundanya dari sini Terlahir di negeri sini Mengikuti ayah anda Ayah anda gak ada Kembali ke negeri ini Siarlah di negeri ini Sunan Gunung Jati Kanjeng Sunan Gunung Jati Kanjeng Sunan Gunung Jati Itu namanya Sarif Hidayatullah Ada nama kecilnya ada Oh ada nama kecilnya Sarif Cuman ada disana Sarif Hidayatullah Nah Sunan Gunung Jati Itu kan adalah gelar Tapi ada namanya Ada Ada namanya Gitu Jauh seperti ada namanya Kayak kita lah Oh ini gelar Ini ada namanya Gitu Ada Gitu Gelaran semua Jadi Kalijogo Itu bukan Ngejaga kali Dirubung nyamuk Lu hanya Bisanya dari nonton Film Tapi lu Tidak mampu Mengkaji Karena lu hanya bisa duduk Ngebaca Nonton film Kaji Jalanin dong Kenapa seorang Sunan Kalijaga Mendapat gelar Kalijaga Di Papai Ada gak bekas kalinya Waktu tapaknya Ada gak bekas kalinya Dijaga Oh berarti itu Jangan Nonton film Udah tuh tinggal ngomong Sama aja lu dongeng Katanya film Cari dalam perjalanan Apa Yang dijaga Kali jaganya itu Apa yang dijaga Kan gitu Apa Nyaga kali Ngapain kali dijaga Ngapain kali dijaga Penjelasannya Dan kali jaga Kali Jaga Kali itu kan Seperti simbol Cakra Cakra diri Ini loh Yang harus dijaga Diri kita ini Simbol daripada Iman diri kita Yang harus dijaga Kali jaga Kalam Li Kan kalam Kosong Iman Yang harus dijaga Diri ini Yang harus dijaga Daripada Ngejaga kali Ya enak Ngejaga diri lah Logikanya kan gitu Itu bahkan Film Siapapun Boleh bikin film Fiksi Gitu kan bahasanya ya Boleh Hanya penggambaran Tinggal kita Cari Kalau memang kali dijaga Berarti ada kalinya Dulu yang dijaga Dimana nih kali umpam Dimana nih tapaknya Dijaganya Dimana nih nyamuknya Dimana nyamuknya Yang dulu merubungin Sunan Kalijaga Katanya kan gitu Dirubung nyamuk Cari nyamuknya juga Mana nyamuknya Yang merubung Sunan Kalijaga Eh mana nyamuk Yang dulu merubung Sunan Kalijaga Tanyain dong Gitu Ini kenapa nih nyamuknya Ini karena gak tahu Perjelasan ini Makanya kemarin bilang Itu karena dia jaga Selamat jaga Itu dia gak pernah Soal Makanya Wax Ceritanya gitu Ya iya Lebih menjaga Demak Gitu kan Dem-demannya Yang dimana Dem-demannya Yang dipendem tadi Disini yang dijaga Kan demak tuh Dem-demannya yang dijaga Emaknya Ibaratnya gak usah Dem-demannya yang dijaga Tempat kolbu Tempat iman yang dijaga Oleh Sunan Kalijaga Ngambil ayatnya demak Itu kan Itu kan ayat Kita tercipta Daripada ayat dan kalam Ngajinya ke sana Jangan cuma melihat Langsung ngomong Heuh hari gini loh Cerita Sekolah lagi sana Belum selesai loh Sekolahnya belum tamat Kenapa ngaji diri aja Lo belum mampu Ngaji orang Wah Ya contoh begini Nabi Isa Diakui Terlepas Sunan Kalijaga Dalam jajaran Sembilan Wali Kan gitu Dan masing-masing Perjalanannya Membawa ayat Gak sama Sunan Jaga Sunan Jati Sama Ya gak akan sama Hanya episode Nabi itu Ada fasenya Gak langsung Nah episode Wali ini Bisa bersamaan Ini sama ini Bisa bersamaan Ada yang ini tadi Gitu Kenapa? Karena untuk Menelahirkan Dari Muhammad 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 tadi Bertemu Muhammad Dari Wali-Wali tadi Agar kita bertemu Wali Ini bersama gak kita sekarang? Agar dalam Kita bertemu Wali-Wali Menjadi Wali diri Muhammad itu diri Wali itu diri Maka Enggak nyampe Gitu kan Tuh Jadi kita koreksi diri lah Kalau kita mau Nggak mau Ntar yang di atas-atas itu Itu revolusi akhlak Revolusi akhlak itu Revolusi akhlak itu Jangan mudah Menghujat Tidak mudah Menyampaikan yang Seperti apa Tidak mudah Berbuat yang Seperti apa Itu revolusi akhlak Dirinya aja Belum bisa direvolusi Mau nge-revolusi Akhlak orang lain Itu 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 Sarifah Ibu Sarifah Mudahin Tujuh tahun Dulu diangkat Jadi Walinya Itu langsung Dari Enggak sunan Masuknya langsung wali Langsung Itu diangkat oleh Ibu langsung Itu di gunung Tampomas Tampomas Sumedang Maka terakhir pun Jejak-jejaknya Ada di Sumedang Beliau udah di Sumedang Tepat jajak akhirnya Pengangkatan kewaliannya itu Di Gunung Tampomas Langsung diangkat oleh Seorang ibu Pengangkatan kewalian Enggak melewati Jalur sunan Langsung wali Satu-satunya wali Yang tidak melewati Jalur sunan Enggak Ibu Sarifah Tapi ada Ada Kemarin ini Makan Sunan itu Gelar Makanya Siti Jenar Juga gelarnya sunan Sunan Jenar ya Rohmat Sunan Rohmat Gelar Kehormatan Dengan apa Yang di Tapi kalau kewalian ini Dia punya tugas Untuk ini Semua tadi itu Sunan dia punya tugas juga Tapi tidak sampai Seperti para wali Kan gitu Si Ar Itu Sunan Rohmat Sunan Itu kan ya Sunan bukan berarti Jadi wali Tapi wali Sudah masih Sudah kan Awalnya begitu Ternyata ada Satu wali Tidak melalui Yang di Sunan Karena sudah membawa Daripada simbol Ibu Tadi Wali Itu 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 Makanya Sepuluh Hanya tadi Menjaga Jejaknya Sembilan Makanya Ibu Sarifah Disebutnya Ibunya para wali Karena Mengawali Mengawali Nah ibunya para nabi Siapa Ya ibu Hawa Kenapa Karena ibu Hawa Pembawa wahyu Ke nabian Pembawa wahyu Ke nabian Ada pun Adam ditunjuk Sebagai nabi Yang pertama Di muka bumi Tapi pembawa Wahyunya itu Ibu Hawa Di sebelah Ibunya para Nabi Gitu Ya karena kan tadi Tidak tahu sejarahnya Tadi seenaknya sendiri Kenapa sejarah itu Kan sakral Kenapa sakralnya Proses panjang Sampai bisa adanya sejarah Proses panjang Maka tadi yang kita kenang Adalah nama dan sejarahnya Kan gitu Kita gak nyari Ibu Sarifah Ibu Sarifah dimana ya Ibu Sarifah dimana ya Yang kita kenang namanya Dan yang kita sejarahnya Kan gitu Itu Eh Sunan Gunung Jati dimana Ya enggak lah Apa daripada maknanya tadi Apa tuntunan Yang itu yang Tapi kita harus mencari Daripada kewalian diri kita Kan tuntunan terakhir Wali Maka harus kembali Kepada wali diri Maka kuncinya adalah diri Gitu Setan Setannya dimana Ya lu Minta dong Yang kayak dibikin-bikin itu Biar ada enakan Wem Enak loh Mana bah Ya Sama sharing Terus ada yang Apa Dia lagi rame Katanya Ya Karena dia Katanya Apa tuh Imam Mahdi Apa wali Gos Apa Aku kurang paham ya Karena ada yang tanya Karena dia juga kecil Di black nih Katanya Sama Jibril Hari ini Jibril Sudah selesai Di zaman nabi Ya Ada yang mengaku Akhirnya dia membaptiskan Apa wali Gos Apa wali Apa Imam Mahdi Gitu Karena Menyamakan dirinya Dengan Muhammad Yang katanya Di Black Bukan di black Aduh Jibril Kalau disamakan Sama kita Engek Engek Nabi Dible Dibuka Dicuci Gitu Artinya tuh Pakai apa Gitu Logikan gitu Artinya di black Dicuci Kan Pemikiran orang Yang gak ngandung Kan Udah di black Dicuci Artinya dicuci Gitu Nah ini salah Memaknainya Bukan seperti itu Bukan Ada orang menyamakan Karena dulu di black Dicuci Dibersihkan Itulah Kalau tidak dijaga Daripada kewasilan Sejarahnya Pengakuan yang timbul hari ini Itu mah perjalanan Muhammad Dulu Ke Atas Perintah Sebelum Israq Mirat Sebelum Israq Mirat Tadi tuh Perintah Tuhan Kepada Jibril Kepada Muhammad Muhammad ada dalam Satu wilayah Dibawalah ke satu Tempat bukit Namanya tadi itu Pakai Muhammad Kata Jibril Turutlah bersamaku Sesungguhnya Allah Telah Perintahkan Kepadaku Dan kepadamu Ya kata Muhammad Ngikutinlah tadi itu Pakai Muhammad Kata Jibril Tadi itu lagi Sesungguhnya Dirimu adalah Cahaya Dan cahaya itu Dan cahaya itu Ada dalam tempat Yang tersembunyi Akan tetapi Menerangi Semesta Ini sejarah yang katanya Diblek Engek-engek Karena Memaknainya Tadi itu Jibril Jibril Sekelas Jibril Perlu begini Untuk ngebelek Utusan Tuhan Langsung Pembawa wahyu Masa kuduh Engek-engek Ada tambahan tugas Ngebelek Selain punya Pewayu Kita logika Kita logika aja hari ini Kalau tidak terlogikakan Jangan Karena Tuhan itu Logika Logika Satu Kalau gak terlogikakan Jangan Lebih baik kita mundur dulu Kalau belum kita bisa Memasukkan logika Mundur dulu Maka apapun yang kita Jalani sekarang Kalau gak logika Jangan dulu Logika gak Oke logika Enggak Jangan dulu Gue pahami dulu Gue pelajari Logikanya Kalau gue gini Ini nih Kalau belum Jangan dulu Karena kekuatan kita Di logika Yang disembunyikan oleh Tuhan Ya Baru nanti Sesungguhnya dirimu Adalah cahaya Dan cahaya itu Ada dalam tempat Yang tersembunyi Akan tetapi Menerangi semesta Kata Muhammad Wahai Jibril Dimanakah tempat itu Kata Jibril Hatimu Wahai Muhammad Cahaya iman Keselamatan semesta Disini cahaya tadi itu Kata Muhammad Ya Allah aku taat Kepadamu Sesungguhnya Kaulah Cahayaku Itu tadi Bahasan kajian tadi Baru Isra'mi'rat Setelah berselang Karena tadi Bukan disucikan Terus dibawa jalan-jalan Isra'mi'rat Aduh gue jadi panas Ada Ada dong Ya Jadi Ada nih katanya Tapi Yang sudah katanya Kecilnya dulu Apa Diblek Sama Jibril Sekarang dia katanya Imam Mahdi Atau apa Wali apa Imam Mahdi apa-apa gitu ya Gak ada Apalagi hari gini Bisa membuktikan dirinya Imam Mahdi Dari mana bro Bahkan kau dengan dirimu Sudah tahu Kok bisa Kalau dirimu adalah Imam Mahdi Ya ampun Kemarin apa ya Satria Peninggit Ini loh Satria Peninggit Sudah muncul Kalau Satria Peninggit Sudah muncul Ayo kita kejar Supaya Tata Sekarang juga Gitu logikanya Makmur Nah gitu Penataan Ya tapi Sudah dalam Kondisi Karena yang keadilan Tadi udah keluar Ya udah kejar Ini ini loh Ini Satria Peninggit Ayo kita geruduk Tempatnya Ayo jalanin tugas loh Supaya tertata Kita kembali Bumi ini Kan gak repot Kayak gitu Enggak ada Nanti dulu Saya ngemis dulu Mau kamu Imam Mahdi Mau kamu ini Mau kunci akhir Adalah wali diri Itu yang membawa Keselamatan dirimu Selamat dan Keselamatan dirimu Ketika kamu Sudah bisa menjadi Wali dirimu Itulah yang membawa Selamat-keselamatan Jadi sekarang itu Disama-samain Kalau ceritanya sama Disama Oh berarti Gue itu Oh berarti Gue itu Disama-samain Sekarang Ma Iya yang kayak Kesayanganmu Dinda Kan Kan kesayanganmu Dinda Kan gitu Tom Oh berarti Gue Apa Arjuna Lihat Lihat Arjuna Dada gue Lihat Apal gak Ken gitu Dindamu Habur Habur Enggak ada Belum Kita gak pernah tahu Karena sesuatu yang disembunyikan oleh Tuhan Kecuali Manusia-manusia yang dikendekai oleh Tuhan Tapi kita juga gak tahu Dimana keberadaannya Kita gak pernah tahu Dimana keberadaannya Kan gitu Kita tahu Kalau sudah jalanin tugas Kalau belum jalanin Oh itulah Orang belum jalanin tugas Kita tahu itu ratu adil Dimana kita tahu Ratu adil Kalau dia udah jalanin tugas Membawa dengan ini Oh ini Umpamanya Oh satriap ini Oh ini bener Orang masih disembunyikan Ngejegok Udah dibilang Belum berbuat apa-apa Udah disebut ini Kan gak mungkin Logika ya Sekarang saya mau bawa ke logika 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 terus Kalau gak ke logikaan Jangan Karena Tuhan sudah memberikan Satu kunci Logika 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 Satu Ika itu satu Maka temukan Satunya apa Diri Knya adalah kalam Anya adalah alim Temukan itu Akhir zaman harus logika Kalau tidak terlogikakan Jangan Karena kita diberikan Sempurnanya Itu karena di logika Yang disembunyikan Kemarin oleh Tuhan Tuhan Bersembunyi Berahasia Tapi tidak berahasia Gimana caranya Supaya Tuhan gak berahasia Cari Kejar Supaya gak berahasia Terus zaman situasi sulit Seperti ini Hati-hati Jangan mudah Jangan mudah kita Tergoda Terayu Dengan iming-iming Empret-emprit Iming-iming Nanti gue bantu dana Iming-iming Nanti gue kasih dana Orang yang masih pada Sengsara Zaman segini Cuma-cuma Mau ngasih dana Empret Jangan teriming-iming Jangan teriming-iming Hal yang seperti itu Ujung-ujungnya gak Dapat dana Ujung-ujungnya Mendanai Dapat dana Mangga Mendanai Ujung-ujungnya Ya kan Ayat nyata Dapat dana Mangga Kita mendanai Ujung-ujungnya Empret Hati-hati Situasi seperti ini Banyak sekali Yang akan bermain Apalagi mau memasuki Daripada pesta-pesta Pesta nanti Ini akan banyak yang bermain Sekarang Walaupun iming-iming Kita tetap pakai logika Tetap pakai logika ya Jangan mudah sekali Seperti ini Jangan 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 berikan ruang Ataupun kesempatan Untuk manusia-manusia Seperti ini Belajar Masuk logika gak Gitu kan Lah kalau memang Mau ngebantu Maaf Ini ngebantu Uang siapa Uang lu sendiri Kan gak repot Langsung lu kasihin Contoh Contoh Nih 10 ribu Saya mencari wadah ya Saya ingin membantu Dari mana Uang saya Karena saya punya Yaudah Logika Mana Tapi kalau Kamu bikin ini Harus gini Harus gini Harus gini Lah uang sendiri Mau dibantu kok Apa ada repot amat sih Logika Ayo gua bawa logika terus Saya mau membantu Untuk membantu kamu Karena gua punya duit nih Gua perlu wadahnya elu Wadahnya elu Nih Tapi pasti Kan uang gua gak sulit Gua gak terikat dengan siapapun dong Uang gua di bank Gua gak akan sulit dong Kalau uang gua di bank Ya gua yang harus ngambil Kenapa uang di uang Lu yang harus ngambil Ini uang gua di bank Mau gua bantu buat elu Ya gua aja yang ambil langsung Kenapa gua harus menguasakan elu Begini segala macem Kan lebih gampang Gua ambil Gua kasihin ke elu Logika Enggak harus bubat-bubat Ini tolong Ini Apa namanya teh Cek Cek cok Kamu bawa Bener nanti lu cek cok Nanti lu disana Cek cok sama banknya Lu dimana ditanya Hari gini Hei ngimpi Ini kau gak ada borbol Aku mau cairin Dari mana kamu Ya dikasih Wah lu dikejar Tentu kau bisa mengeluarkan Hati-hati hari gini Hati-hati Situasi seperti ini Akan banyak dimanfaatkan Oleh orang-orang Yang membawa kepentingan Hati-hati Jangan kita terjebak ke sana Logika Kalau membantu silahkan Nih Kalau ribet Jangan Dasar Mau membantu silahkan Apalagi uang lu sendiri Mana Kalau ribet Jangan Harus begini Harus begini Jangan Ujung-ujungnya Gak dapat dana Kita yang mendanai Ini manusia-manusia Yang selalu mencari Kesempatan Dengan situasi Seperti ini Yang ingin Bernyanyi Di atas tangisan Daripada sodaranya Sendiri Ini manusia-manusia Seperti ini Ya kan Terlogikakan semua Kalau gue punya duit Andai kan gue gak pegang Tapi uang gue di bank Sini Bikin pengajuan Lah orang uang-uang gue sendiri Ngapain lu kudu ngaju-ngajuin ke gue Orang uang gue di bank Apa susahnya Gitu kan Lu gak perlu Dengan ini gak perlu Uang gue tinggal gue ambil Selesai Niat gue gak bantu Kan saya yang menawarkan Otomatis kan tadi Kenapa lu yang harus gue bikin ribet Dengan segala macem Orang uang-uang gue pribadi Udah Awas Situasi seperti ini Jangan terbawa Dengan hal seperti ini Selalu pakai Kalau niat ngebantu Berarti kan kita gak punya uang Orang kita mau dibantu Pakai dasarnya itu Tapi kalau mau ngebantu Kita suruh ngeluarin uang Berarti gak Berarti kita yang punya uang Daripada lu Berarti lu gak punya uang Gue yang punya uang Lu kok bisa Habis gue yang ngedanain Kemana-mana Kita pakai logika Ada korbannya nih Kayaknya menyewak disini Laporannya Aduh ya Allah Kasian Sampai gandain mau Ya apa BPKB dia Dimingi-mingi Mau diganti Berapa kali lipat gitu Kasian Ya biasa Janji manis Nyata ini Menyata Janji manis Tinggal manis Sisanya ampas Ini nyata ya Hati-hati Bukan cerita fiksi Ini nyata Ini bukan cerita fiksi Saya kalau ngomong Gak mau yang ngomong Yang dongeng Fiksi Karena harus ada dasar Buktinya jelas Ketika kita berbicara Gitu Kenapa Agar tidak terjadi lagi Kepada yang lain-lain Gitu kan Kalau sudah tahu Sebisa mungkin Kita mengingatkan Agar yang lain Tidak terjadi Kenapa Situasi sudah sulit Sudah sulit Lah gue gak punya Dana gede-gede aja Gue masih bisa lah Kalau lima perak Umpama logika Yang namanya Ngebantu Jangan membebani Berarti yang mau dibantu Itu kan perlu Ketika kita mau Mau dibantu Tapi dibebani Bukan berarti ngebantu Kita yang minta bantu Bukannya dapat dana Lu yang ngedanain Kenapa Saya mau bicara Kalau sudah ada ayat nyata Kalau belum ayat nyata Saya gak akan bicara Hanya sekedar Mereka-reka Atau menebak-nebak Nanti kita Sudut Haram Gitu gak Ini ayat nyata Karena di akhir zaman Ini akan pemisahan Apakah kita baik Atau kita buruk Ini akan ada pemisahan Seleksi alam Seleksi alam Alam itu Ilmu pasti Gitu ya Berarti kan pasti alam Maka kita pasti Kita juga harus logika Oh cabai pedas Ya lu buktiin dulu Pedasnya Jangan lu ngomong pedas Kalau belum ngerasain Pastikan dulu itu Apakah pedas Baru kamu boleh bercerita Ilmu pasti ini Karena gue udah makan Pedas ternyata Tuh Ilmu pasti Sama mau jualan Kaos lagi Sama pengen celana Ponik Ayo Mas Icu Mau order Mas Icu Order berapa Mas Icu Subuh Subuh Gak ada Ayo Sampai mau order nih Ponik Gitu ya Gitu Gimana sih Gambarnya gak jelas Jelas dong Sama ini Kan satu setel Cuman ini mah di bawah Keren gak Oh keren dong Gue jawab duluan Sebelum lu jawab Kelamaan Kelamaan dia yang jawabnya Kalau dia mau Kalau dikasih baru ngomong keren Oh iya Pasti Dia mau nunggu dikasih baru ngomong Keren Ambu Kalau belum dikasih Ntar dulu Pahit 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 Gitu ya Jadilah Dirimu sendiri Terlepas apapun Jadilah dirimu sendiri Karena dirimu yang menerima Yang menjalankan ayat per ayat Sampai atau tidak Dirimu yang menentukan Kajiannya Diri Diurai Tess Diri Maka Diri Aku Tuhan Tapi bukan Tuhan Sang Cipta Aku Tuhan Tapi aku bukan Tuhan Sang Cipta Karena aku Diciptakan oleh Tuhanku Awas Pahangi Sederhana Sederhana Jadi kalau sesuatu yang disembunyi Rasional logika Satu Kejar Cari Orang kita dikasih ini Agar tidak terjebak dengan yang namanya Goib Karena goib itu banyak Sementara kita cipta adalah Goib al-wujud Maka carilah wujudnya Kidamnya Pakoknya Ngolafatul Lilhawadisi Gitu kan Itu ya Tuh Awas hati-hati Diulang lagi Jangan terjebak Iming-iming Kalau mau ngebantu Tapi kita harus Meluarkan uang Jangan Lebih baik Buat beli beras Lebih baik Tidak bermimpi Dengan nolnya Gelundung Tapi lebih nyata Uang segini Bisa buat beli beras Perut kenyang Agar kita tidak Bermimpi Dan bermimpi Saja Ya Ayat nyata Kalau kemarin Belum ayat nyata Saya tidak akan cerita Setelah ayat nyata Baru saya cerita Nih Seperti ini Seperti ini Agar semua tadi Bisa belajar Karena tadi Kalau kita tidak belajar Kita tidak tahu Dan proses belajar itu Mahal Terutama di waktu Kalau uang bisa dicari Kalau ini Tapi proses belajar itu Mahalnya di mana Di waktu Di waktu Karena waktu tadi Kita tidak bisa beli Waktu tidak bisa kita utang Karena waktu adalah ketentuan Gitu Ya Perjalanan pahami Dari atas Ahmad Ahmadi Muhammad Muhammadar Ataupun Itu kata penunjuk lah Daripada ayat perjalanan Ruh kemuhamatan tadi Empat Alif Lam alif Hamzah Ya Dari satu Kembali ke satu Dari iman Kembali kepada iman Tuh Ya Dari suci Kembali suci Dari diri Kembali diri Tuh ya Amin Dari sang cipta Kembali kepada sang Dari sang cipta Kembali kepada sang cipta Karena aku tercipta Dari sang cipta Maka aku kembali Kepada penciptaku Bukan jalan-jalan Ke surga Tapi aku kembali Kepada sang cipta Karena aku terurai Dari nur Sucinya Sang cipta Maka aku kembali Kepada nur Suci Sang cipta Tuh Nah mau ngapain Disini udah puas Jalan-jalan di surga Dharma wisata Kemana-mana Ini gak bisa ngeliat Neliatin dompet Liat Depan panggung Investasi Surga Kata Tuhan Aku ciptakan Air surga Aku ciptakan Anggur Aku ciptakan Apa semua ada Ada disini Banyak Dengan segala Buah-buahan yang ini Dengan segala Keindahan yang ini Aroma Surga Kan ada Itu mau nyari kemana Bahasanya Ayat nyata Surga Di bawah telapak Kaki ibu Ketika seorang ibu Menapak Di taman Seriwadari Seribu bunga Ataupun Aroma surga Ditapak Tuh Ini surga Ketika Tuhan Ciptakan Dengan Jabar Rahma Wujud Daripada Kolbu Cinta Kasih Tuhan Kepada Penghuninya Tuh Narto Narto itu Uang Artinya Jangan diatur Langsung ke Artonya Pakai Nunnya dulu Harus bertemu Nunnya Baru ketemu Artonya Supaya gak Cilaka Kalau Artonya Artonya Dikejar Nggak ada Nunnya Cilaka Kita nanti Nunnya dulu Dikejar Cahayanya dulu Dikejar Baru gak bikin Cilaka Artonya Gitu loh Batu Ayatnya Kan pengesannya Kan pengesannya sudah Ayatnya Dan pengesan tadi Bismillah Tawakaltunya Katanya gitu Ayatnya Maka Jaman batu itu Gak pernah berakhir Sampai sekarang Juga masih Jaman batu Kenapa sih Baru orang sibuk Sama batu Kenapa Karena segala sesuatu Diawali dengan Bak Tak Bismillah Tawaktu Dengan ketawakalan Diri kita tadi Jadi gak akan pernah berakhir Jaman batu itu Gak akan pernah berakhir Gitu Makanya dikenalnya Batu Nisan Batu Nisan Batu Prasasi Banyak Batu Nisan Sudah jelas Tuh batu Nisannya Gitu Gitu Jangan semoga Kita bersama-sama Berlomba-lomba Dalam bulan yang Penuh rahmat ini Supaya benar-benar Tadi Dengan kajian panjang Gak perlu repot-repot Kita belajar Mengkaji Quran yang nyata Mengkoreksi Quran yang nyata Bertafakur Dengan Quran yang nyata Supaya tadi Kita bertemu dengan Diri Laylatul Kadar Ketemu Laylatul Kadar Maka Cahaya bumi Cahaya langit Cahaya semesta Menyatu dalam diri Seperti Seorang Muhammad Cahayanya tadi Baru kita bisa Isra Mirat Jangan samakan dengan Nanti Wah itu menyamakan Muhammad Isra Mirat Bukan Perjalanan diri kita Tadi Untuk mencapai Ke Kita tadi Itu Itu Gak akan bisa disamakan Terlepas Apapun Beliau Gak bisa Beda pola Beda cara Beda Tugasnya sudah jelas Zaman Kenabian Gitu kan Sekarang ada yang menyamakan Seperti itu Hari gini Udahlah Enak jadi diri sendiri Bebas Merdeka Gak jadi beban Mau salah bener Gak jadi beban Tanggung jawab diri sendiri Itu lu bawa nama ini Bawa ini jadi beban Mending kalau bisa bawanya Mending kalau bisa bawanya Cuman bisa pakenya Karena mereka cuman bisa Bawa namaku Eh bisa pake namaku Cuman pake loh kebalik Hanya bisa pake namaku Tapi tidak bisa membawa namaku Tuh Kenapa dibawa-bawa Dari lahir sampai mati Selesai Cuman bisa dipake Tapi tidak bisa bawa nama Itu ayat Awal akhir Tuh Supaya ketemu Ayat bener-bener Ayat Hidup nih ayatnya ini Jadi tadi Harus tadi Percaya Daripada ayat-ayat Pengurai perjalanan diri kita Pengurai Karena kita hanya menerima Menjalankan Dan nama itu adalah tadi Daripada Ayat pengurai diri kita Nama itu Pengurai Ayat diri kita Seperti Asma Allah Itu ayat pengurai Perjalanannya Nama kita Pengurai Ayat perjalanan diri kita Itu Terlepas namamu itu Harus bangga Karena nama itu Adalah turunan Daripada Asma Allah Enggak ujuk-ujuk Nanti Nah lahir Kayak ijenengi kia Kan gak kesurupan Pasti ada wahyunya Hanya wahyunya beda Dengan zaman dulu Kan gitu Kasih nama inilah Jauh-jauh hari Nanti kalau punya anak Padahal belum Kalau punya anak Kasih nama inilah Wahyunya sudah sampai kan Jadi jangan bilang Apalah arti sebuah nama Sangat berarti Kalau lu gak punya nama Lu gak akan dikenal Gak akan dikenal Anu-anu-anu siapa Anu-ani Si Eta Tuh Tunggal Dari tunggal Ya ke tunggal Satu ke satu Inilah pembuktian Di bulan Ramadan Perjalanan manusia itu Dari satu Harus bertemu satu Kalau di bulan-bulan yang lain Kan kita begini Tapi bulan Ini tadi Bahasanya Laylatul Kadar Seribu satu Maka Dari satu Harus bertemu satu Iya kan Iya Harus bertemu satu Ayat nyata Bulan Ramadan Maka ketika berumut samtu Menjadilah diri Wali diri Maka tadi Bersolawat lah Tentang dirimu Bersolawat lah Tentang dirimu Semua disolawat Mana Solawat dirimu Kan gitu bahasanya Ayo Solawat ini Solawat ini Mana sekarang Solawat dirimu Kita udah bersolawat Tentang Muhammad Muhammad Sekarang mana Solawat dirimu Kita harus sampai Kepada Solawat diri Kenapa Karena diri yang menerima Menjalankan Dan bersolawat Kenapa Aku memerlukan Wujud Sebagai saksi Kesaksian Kesucianku Maka kita Saksikanlah Kesaksian Tentang Tuhanku Tadi dengan cara Bersolawat diri Diri Bersolawat diri Iya kan Diri bersolawat diri Ini ayat nyata Aku membutuhkan Kesaksian Apa Membutuhkan wujud Sebagai saksi Kesaksian Kesucianku Ini ayat yang itu Maka tadi kita Dengan bersolawat diri Ketika kita Memuja-muji Masih asma Masih asma Tapi kita Ketika bersolawat diri Kita sudah pada Bersolawat diri kita Itu Bedanya gitu ya Kita harus Puja-puji Dengan asma Tapi kalau sudah kan Asmanya ada di mana Rohmannya Rohimnya Ini kan ada di diri semua Gitu kan Maka setelah itu Bersolawat lah Tentang dirimu Itu Tuh Aduh Sederhana sekali Dengan Tuhan itu Ngantuk Gak harus bayar Ya Ngomong Gak harus bayar Dibawa capek Gak harus bayar Gitu kan Malah kadang Dapat bayaran Gitu kan Tuh Coba Maka Sudah hadis Tuhan hadis Dasarnya Tuhan tidak pernah meminta Tapi Tuhan memberi Jadi kalau Tuhan Minta ibadahmu Segala macam Yang orang yang jalanin Apa kata Tuhan Ngapain gua pinta Orang yang dibawa Juga punya gua Buat ngejalanin Ini ya logikanya ya Tuhan itu meminta ibadahmu Orang ini punya Tuhan Kita hanya menerima Menjalankan Apalagi yang dipinta sama Tuhan Orang udah kita jalanin Tuhan sudah berikan semua Tuhan sudah berikan semua Lucu kan Tuhan minta ibadah Orang sudah kita bawa Ini sudah kita bawa Dengan ibadah kita Nyata Dan ini bukan punya kita Sudah kita bawa Nyata ibadah Mau dipinta lagi sama Tuhan Mana ibadahmu Orang ini sudah dibawa sama Diri ini sudah kita bawa Ibadah Dalam menjalani kehidupan yang sekarang Sudah dibawa ibadah Maka ibadahnya buat dirimu Tapi mana yang buatku Tadi bahasanya Kan lu yang dapet dari ibadah Tuhan lu yang dapet upah Buat lu kan Lu yang di Itu tadi Keulah gagaknya gitu Tuh Malam apa selesai ya Eh Malam Senin Malam Senin Awal Karena Di awal itu kan dari minggu Malam 25 Besok 25 Iya besok Besok tanggal 25 Oh berarti ini malam 25 Wah 25 Itu kan Yang ada di diri kita Karena 25 itu ada di diri kita juga Yang membawa daripada sifat 25 Dalima Kesaksian kita Oh ayo kita kesaksikan malam ini Kan gitu 25 itu dalima ya Ayo kita saksikan Aku memerlukan wujud Untuk saksi Kesaksian Kesucianku Kita saksikan Bukan saksikan tuh Kita saksian tuh Kita bersaksi Adanya tadi Malam ini 25 ini Malam 25 Malam 25 Nah Duanya sudah manunggal Yang ada di diri 5 nya yang jadi pancer Diri 2 tambah 5 7 Supaya kita sampai kepada Tujuan diri kita Kan tujuan diri kan Tujuan diri Iya Maka itu ada dalam surat Alihiklas ya Ada 5 kan Kesaksian kita Tujuan 2 sama 5 Ketika tadi 2 Tadi kesaksian Kita bersaksi Nggak usah pakai bahasa yang kemana-mana Karena Tuhan maha tahu Kesaksian tentang Mana kesaksian kita tentang Sancipta Aku saksikan Aku bersaksi ya Tuhan Adanya apa Ini adanya diri Ini aku saksikan Diri mana diri yang hidup Dan aku saksikan Adanya ini ciptanya Dan aku saksikan Ini ciptanya Dan aku saksikan Daripada jiwa yang berjalan Hati yang suci Jiwa yang murni Akal sempurna Ucap yang mulia Hati yang suci Jiwa yang murni Akal sempurna Ucap yang mulia Itu proses Bukan dibelek Jadi ya Dijawab sama Ambu Kemarin ada yang tanya Jangan sama kan Ujuk-ujuk sekarang Ada katanya dulu dibelek Uh hebat banget Dibelek sama Jibril Jangan kita terjebak Dengan Bahasa Lebih baik Cari selamat Keselamatan diri kita Siapa ya Diri kita Logika aja lah Logika Gak ada Yang membaptiskan Wali diri sendiri Ada orang Membaptiskan lu wali Apalagi bulan Ramadan Kamu dibaptiskan Gak ada Tapi tadi Hayu kita kembali Kepada Kewalian diri kita Karena kita kan Mewakili Kita tuh wali Mewakili diri Supaya kita Menjadi wali diri Wali diri Baru wali dharma Menjalankan dharmanya Ini kan dharma semua Tangan dharmanya Mata dharmanya Menjalankan Wali dharma Setelah bertemu Wali diri Maka kita akan Menjalankan daripada Wali dharma Ini semua nih Dharmanya ini Dharmanya ini Dharmanya ini Ini semua adalah dharma Maka namanya Wali dharma Setelah wali diri Kalau dia tahu Dengan dharmanya Maka dia akan Menjadi wali dharma Gitu Gitu ya Yuk apa Enggak dulu-dulu Silahkan Bila ingin bertanya Atau sharing Silahkan Ditunggu Kalau montot Bisa bawanya Enggak mak Ya lu yang tahu Lu yang tahu Maka manusia diberikan Hak dan wenang Kapan kamu berhenti Kapan kamu berjalan Kapan kamu berbicara Kapan tidak Kembali kepada diri Karena diberikan Hak dan wenang Dengan caranya Masing-masing Itu ya Nanti Kita masuknya Kalau sudah ketemu ini Ketemu ini Dalam bulan Ramadan ini Kita seperti Masuknya ke Babat emas Ponik Ponik itu masuk Babat kemasan Babat kemas Ponik Adalah babat Yang dinanti Semesta jagad Dimana Kewahyuan Dan diri Bersatu Dalam kehidupan Yang nyata Dimana Janji Tuhan Itu nyata Dan pasti Dimana Takkan ada Lagi tangisan Karena kesusahan Dan gunda hati Karena peperangan Ataupun angkara Semua kembali Pada Tuhan satu Dengan kehidupan Yang bahagia Penuh cinta kasih sayang Dan kesejahteraan Kita telah membuka Gerbang Kemerdekaan Diri Bukan hanya Sebatas Sampai pintu gerbang Kemerdekaan Tapi kemerdekaan Yang nyata Bahagia dan Jaya Mulia Kalau sudah pencapaian Diri kita Sudah buka pintu gerbang Ayatnya Kesini Dulu Itu Itu ponik Simpen dirinya Tuh Ponik Di ucapkan Di jam Di 2 jam Awal Cerita 2 jam 5 menit Bali 25 Ini Ponik Daripada Perjanjian diri Ataupun perjanjian Elang Ataupun tadi Perjanjian keabadian Karena kan tidak membawa keabadian Kita ini Lu ini kan ada yang keabadian Kalau gak ada keabadian Gimana Tuh Ya Tuh Angka tadi Kunci Kiri Satu kan Kunci rumah juga Yang paling berperan Karena satu Mau ada tiga juga Gak mungkin dimasukin Tiga-tiganya Satu kan Tuh Kunci Bersolawat lah Dengan Solawat diri Jangan bersolawat Akhir jaman Selesai Selesai nanti Bersolawat Imam Mahdi Kita menganggap Nah Solawat diri Kita mana Gitu kan Walaupun Imam Mahdi turun Kalau kita nanti Nggak sampai Ya nggak nyampe Kita Kembali lagi Sampai Tau-tau tidak Kan Imam Mahdi Itu penuntun Umpamanya kan gitu Penuntun kan Sampai tidak kan Diri kita Tuh Siapapun bisa jadi Imam Mahdi kok Ketika kamu Sudah tadi bertemu diri Membawa kitab diri Siapapun bisa Siapapun Kita nggak pernah tahu Tuh Mungkin pada Tepeng ini Jadi ya kok Punya jabatan-jabatan Kayak gitu ya Sama kayak yang Sekarang aneh ya Sampai harus Belah-belah Betul Pakciwul Nah kan tanggung jawabnya Berat Berat Itu yang jadi masalah Tanggung jawab kepada Satu aja berat Apalagi kepada Sekian manusia Itu berat Itu Kenapa Kenapa Karena ayatnya hidup Yang kita pertanggung jawabkan Ayat hidup Kalau ayat mati beda Ini kita pertanggung jawabkan Ayat hidup Akan kita bertanggung jawabkan Kepada yang membuat hidup Kan ayat hidup Maka kita akan bertanggung jawab Kepada yang membuat hidup Itu Itu Jadi yang tanya Apa benar Dibelik Nggak Zaman Baginda Rasul Bukan dibelek Seperti itu Diberitahu Cahaya semesta Tadi itu Itu di salah satu bukit Itu ya Baru Setelah itu proses Berselang Perjalanan Isra' mirat Setelah tadi itu Baru perjalanan Maka disebutnya tadi Cahaya semesta Cahaya semesta Itu Jadi bukan asma Kalau Ahmadi itu Ismuhu Karena sudah masuknya Zat kalam Tuh Zat kalam Ismuhu Ahmadi Bukan Ismuhu Kalau asma itu Artinya suci Nah asma suci itu Bukan hanya untuk Ruh suci aja Ada asmuhu Bismillah Penekanan Kepada laku Yang nyatanya tadi Karena bismillah Juga adalah Daripada Tadi itu Ada Apamanya gitu Tapi kalau Perjalanan Zat kalamnya ini Jiwa Ismuhu Ahmadi Namanya Ahmadi Baru nanti Keatasnya Ahmad Ketika sudah terjadi Kemanunggalan Diri Maka perjalanannya Dari kemuhamatan Tadi Mencapai Muhammad Mencapai Ismuhu Ahmadi Baru mencapai Daripada Ahmad Diri yang Sebenarnya 1 0 0 1 Tuh Kan ini malam ganjil kan Iya Kan katanya Kalau Laylatul Kadar Itu malam ganjil ya Ayo Jangan ngadang Kalau diadang Kita harus dapat Ayo Kita ngadang Laylatul Kadar Jangan diadang Laylatul Kadar Diadang Udah didateng Udah didateng Ayo Kita Jangan dijemput Jemput doang Udah dijemput Kita harus bertemu Dengan Laylatul Kadar Kita harus bertemu Dengan Laylatul Kadar Tuh Cucu Cucu Itu ya Sharing Apa Tum Apa Om Ogi Ayo Pak Silahkan Ayat yang Kalau di live aja Kalau jauh-jauh Karena ayat Ayat berjalan itu Ayat Ayatnya berjalan Bang Ayat Belum bisa buka Ayat berjalan Gak apa-apa Ayat berjalan Kan ayatnya lagi mengurai Ayat pengurai Jadi Apa yang gitu Ya kewajiban kita Menyampaikan Kan tadi Sampaikanlah Walaupun satu ayat Tuh Karena kewajiban kita Dan ayat itu hidup Karena ayat itu hidup Haru disampaikan Oleh yang hidup Ihh Ayat hidup Haru disampaikan Yang hidup dong Idi Masa ayat mati Ayat hidup Untuk menyampaikan Yang hidup Supaya hidup Alip ini hidup Mbak ini juga Sudah hidup Tapi Alip ini hidup Akan menghidupkan Daripada yang hidup Yang hidup Yang hidup Yang hidup Lainnya Tuh Siapa datu Udah ada Itu Masih Ngopi Ambu Sudah Ambu Sudah Ngopi Ya Hening 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 ya Hening Ngantuk Tapi gak ngantuk Itulah Ketika tadi kita masuk Penyatuan utamanya Dalam tadi Hening Dalam keheningan Hening Dalam keheningan Maka kita akan Bertemu dengan Wening 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 Dalam keheningan Kita akan bertemu dengan Wening Tuh Dalam keweningan Tuh Awas Awas dah Sudah sampai Ponik Sudah sampai Ayatnya Ponik Maka Ponik akan Kembali ke diri Baik Buruk Kembali Kepada diri Sampai atau tidak Kembali kepada diri Ponik Ayatnya Tuh Wih berat banget Salam ya salam Salam amu Semuanya Semoga sehat Walafiat selalu Dan selalu dalam Bismillah Bismillah Kalau Mahal-Mahal Atul Poder itu Ada waktu Yang berhenti Gak bu Persekian detik Waktu tidak pernah berhenti Karena apa Ketika waktu berhenti Selesai Di end Waktu tidak pernah berhenti Ketika waktu berhenti Selesai Maka tidak ada Tapi yang kita rasakan Seperti berhenti Karena kita ada dalam Keheningan Ataupun kesunyian Sudah gak ada ini Gak ada gini Karena kita udah masuk Dalam tadi itu Tapi waktu tidak pernah berhenti Berhenti waktu selesai Berhenti detak jantung Waktu ini selesai Umpamanya gitu Jadi waktu gak pernah berhenti Hanya ketika kita merasakan Dan itu sepersekian Sepersekian Tapi itu gak berhenti Waktu berhenti apa? Bukan Bukan waktu berhenti Karena kita tadi Leb tadi masuk Jadi soalnya kayak terhenti Waktu tidak pernah berhenti Enggak pernah Tapi kita tadi Karena merasakan tadi itu Kenapa berasa berhenti? Karena pertemuan tadi Karena kita bertemu tadi Kayak jadi kayak merasa berhenti Bukan waktu yang berhenti Kan berhenti? Diri dan diri? Diri dan diri Negatif positif Bukan negatif positif Diri dan diri Jadi ketika bertemu kan gitu Jadi kayak merasa Tapi waktu tidak pernah berhenti Karena ketika waktu berhenti Ya selesai Night day Seakan-akan waktu itu kayak berhenti Seakan-akan Seakan-akan Betul Kalau seakan-akan Karena ibaratnya tadi Contoh gini Lagi jalan nih papasan Ogi sama ini Kan berhenti? Tapi waktu tidak terhenti kan Tapi seakan-akan kita merasakan Tapi waktu terus berjalan Tadi waktu itu Enggak pernah berhenti Ya kayak jam itu Berhenti ya mati Nah ketika dia bertemu Berhenti tuh Seakan-akan berhenti tuh Kan begini Itu kan Tapi yang itu kan tetap jalan Jamnya empamanya gitu Tapi kita merasakan Seakan-akan kita tadi Karena bertemu Bertemu Saat itu Sama seperti perjalanan Ibrahim Yang pertama kali dibuat itu kan Itulah dari Nur Kalam Jadi cahaya-cahaya-cahaya Padahal Kaabah yang dibuat sekarang itu Adalah tadi Bahasanya Dirikanlah ini Agar Umatmu nanti tadi itu Mencari Dimana Rumah Tuhan yang sebenarnya Itu penuntun Agar kita mencari Dimanakah rumah Tuhan yang sebenarnya Maksudnya itu betul gitu Tadi simbolkannya juga batu Berangkat dari Bismillahirrahmanirrahim Tuhan yang sebenarnya itu Tuh 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 Supaya mengingatkan diri kita Ketika kita sampai Berhenti Waktunya Waktu kita di dunia Tapi waktu kita berjalan terus Berarti kan waktunya gak berhenti dong Kan waktu berhenti itu hanya menurut kita di dunia Tapi perjalanan ke sana juga kan waktu Lorong waktu Maka waktu itu tidak pernah berhenti Waktu Nah dimana waktu Di diri kita sendiri Waktu Tuh 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 Suni Yang sepi Kamu yang dulu itu yang di pantai itu Cerita yang di pantai itu gimana bu ya Dimana Yang Perempuan yang Yang ada keramaian itu di pantai Di bali aku pernah cerita itu Yang mana ya Ada Seorang laki sama perempuan Yang mencari apa Meminta walah sasi Tuhan Seorang perempuan itu Salah Oh ada Kita pinta walah sasi Tuhan Salah Kenapa Karena walah sasi Tuhan udah ada di diri kita Kenapa kamu pinta lagi walah sasi Tuhan Tapi bagaimana kamu menjalankan walah sasi Tuhan Oh itu Itu iya Itu ada Semoga tadi kita pinta walah sasi Tuhan Ada di diri kita Salah Kata yang Itu ada di pantai Salah Kenapa walah sasi Tuhan kita pinta Walah sasi Tuhan kan sudah ada di diri kamu Tinggal bagaimana aplikasi kamu menjalankan walah sasi Tuhan tadi Itu Jadi apa yang kamu pinta lagi Semua udah ada di diri kamu Tinggal kamu jalankan Maka Tuhan melihat daripada Apa yang kamu jalankan Ucap laku lampad dan apa yang kamu jalankan Karena semua udah ada di diri kita Kita minta walah sasi Tuhan Nggak dipinta sudah jelas Tapi walah sasi Tuhan sudah ada di diri kita Bagaimana tadi kita mengaplikasikan Daripada walah sasi Tuhan yang ada di diri kita Kepada sesama Itu Ya seperti ini Kita pinta Ridunya Tuhan Atau nggak diri Nggak bakal lahir Nggak bakal dikasih nafas Jadi Ya bahasanya tadi Apa yang harus kita pinta Kita mah tinggal bersyukur Ya bersyukur Sudah diberikan semua Hak dan bagian Tinggal bersyukur Terima kasih Tuhan Semoga iman-keimanan Jangan semoga Gimana balik ke diri Semoga iman-keimanan kita Itu mah kembali ke diri Jangan semoga Berarti lo nggak yakin Gitu kan Yang penting mah tadi Terima kasih Tuhan Untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada aku Ya udah terima kasih aja kepada Tuhan Karena aku adalah ayat perjalananmu Aku adalah ayat perjalananmu Kan ini ayat perjalanan Tuhan Bukan kita Aku adalah ayat perjalananmu Udah itu aja Ya Rahman Ya Rahim Lu ucapin terus Kalau nggak jalanin Nggak nyampe Seperti arti kata Soleh itu ya Yang orang yang sudah menerima dan menjalani dengan rasa syukur Iya Soleh itu kan Seperti Sebelum sahih Oh soleh ya Orang soleh itu bukan dilihat dari ibadah Tapi orang soleh itu dilihat daripada dia sudah menerima menjalani dengan segala rasa syukur Itu manusia soleh Soleh Dia menerima menjalani dengan rasa syukur Itu soleh Bukan soleh dari ibadahnya Karena kesolehan hatinya kan Kesolehan hatinya Dia menerima Dijalanin dengan rasa syukur Itu soleh Uh soleh ya dia Solat Ya belum tentu dengan disedari sini Ketika dia menjalankan itu Gitu Tapi ketika dia menerima menjalani Terlepas pahit ataupun manis Dengan rasa syukur Itu soleh Tanpa putus asa Tanpa putus asa Ataupun berkeluh kesah Tidak putus asa Tidak berkeluh kesah Itu baru namanya soleh Ya kan tadi Terlepas pahit ataupun manis Dengan rasa syukur Karena kamu sesali Tidak akan merubah Malah jadi sia-sia Ya lebih baik kita bersyukur Walaupun pahit gak enak Duh Jangan Terima kasih Tuhan Karena kamu sesali Malah kamu nanti malah Sudah di Sudah begitu Kamu omongin lagi Malah Sudah Apapun rasanya Nano-nano Kayak kecut Terima kasih Kan kembali lagi Kita mah ayat Kita bersyukur Dihadapkan dengan yang begitu Kan kita ayat Ayat itu ada alif Ada ba Ada ta Ada sa Kan gitu ya Terlepas bagaimanapun Kita terima Kita jalani Dengan rasa syukur Bukan Yang gampang aja lah Alif lah Jangan yang itulah Yang apa Za atau za Janganlah yang susah lah Alif aja gampang Gitu kan upamanya Gak bisa Makanya tadi Kita ayat perjalanan Pengurai daripada Ayat per ayat Yang sudah ditulis Dan tertulis Dalam perjalanan Kehidupan kita Mana yang mau kita ingkari Maka tadi Gak boleh orang putus asa Ketika kamu putus asa Larinya juga Kamu gak yakin Berarti Ketika kamu tadi Maka gak boleh putus asa Ketika putus asa Lu gak yakin Kalau lu yakin Ya udah Orang memang ayatnya Harus begini Udah harus ukur Gitu Logikanya Tuh Tuh Banyak kan Kolot-kolot kita Karuhun-karuhun orang Gitu Telur orang Mengajar kente Ucap Tekad Laku Lampah Jujur Benar Benar Jujur Tujuh Terus Siliasa Siliasi Siliasu Gak ada Untuk meminta lagi Karena Sudah tahu Kita hanya menjalankan Ayat-ayat Terus disuruhnya Ngaji Ngaji diri Itu leluhur Itu leluhur Makanya Kalau ada yang ngomongin Leluhurnya gini Gini Itu sudah Ngelebihin Maling kundang Durhaka Sudah ngelebihin Durhaka Karena kalau tanpa Beliau-beliau Tidak ada kita hari ini Dan tanpa Beliau-beliau hari ini Kita tidak pernah tahu Apa namanya Singkong Apa namanya Itu Jagung Adanya kita Karena ada beliau Adanya beliau Karena Adanya kita Sejarah panjang beliau Gitu kan Nah adanya beliau Kita membawa sejarah Tadi itu Gak bisa diputus Sejarah itu Jangan ngomong Karun Leluhur nanti musrik Lu yang kurang ajar Lu melebih Anak maling kundang Berarti kamu tidak tahu Daripada Ayat-perayat Kehadiran kamu itu Betul Berarti lu gak tahu Yang gak beda gini Semua harus diaku Kalau ini gak diaku Bagaimana kan hidup Gitu kan Karena ini satu kesatuan Oh diaku Dipakai Tapi ini gak diaku Lu hianat dengan diri Hianat dengan diri Dipakai Tapi gak diaku Hianat diri kita Sama seperti itu Karun gak diaku Hianat dirimu Kenapa Adanya kita juga Karena dari Karun Ataupun leluhur Kesini Ataupun Bah buyut Segala macam Dibawa Tapi tidak Gak diakui Manusia yang gak tahu diri Ingkar diri Kayaknya ngawang-ngawang Tunggu Bukan ngawang Mbak Ngambang Diperjelas katanya Bang Ngambang Karena datu Cocok Ambu 100 buat Ambu Setuju Dengan yang diperjalankan Itu Itu yang disebut Rukun diri Itu yang punya Rukun diri Iya rukun diri Kalau gak rukun diri Gimana Ini rukun diri Kalau gak rukun diri Gimana Karena Tanpa satu ini Harus gimana Oh dibawa Tapi pengingkaran Pengingkaran yang nyata Karena satu kesatuan Beda kalau diurai Kalau diurai Gak akan jadi namanya Korek Karena sudah satu kesatuan Jadi Ini kalau lagi diurai Belum jadi Namanya diri Raga Ataupun diri Ketika sudah menjadi Satu kesatuan Maka dia akan berjadi Namanya diri Pada saat Pengurayan Belum Baru proses Ketika sudah gini Namanya korek Ketika sudah Baru namanya ini Pada saat proses Tapi proses ini Kan sudah ada Di diri kita Tidak boleh diingkari Sudah ada dalam ini Prosesnya Oh ini dulu Ini Kan gitu Tuh Makanya tepat Ajaran Sunan Kalijaga Negeri ini Tidak bisa diislamkan Ya atau alesannya jelas Karena sudah Ajarannya sudah Manunggal Sudah Dalam Gak boleh Karena walaupun Tanpa diislamkan Negeri ini Sudah dengan Bismillah Bukan negeri Tanah Dunia Dunia Atau setidaknya Di sini Kan sudah dengan Bismillah Satu kedua Kita terciptanya Dari apa Kan dari iman Dari iman Dan iman itu Bukan bentukan islam Bukan bentukan Iman adalah Bentukan dari diri kita Tidak membawa Maaf ya Tidak membawa nama ini Tapi iman itu adalah Bentukan dari diri kita Sendiri Kan kita yang Membentuk Daripada iman Dan keimanan diri kita Tadi itu Kan kita yang Membentuknya tadi Tuh Sedangkan yang sudah Dibahaskan tentang islam Bahwa islam itu Pemanunggalan Seseorang yang sudah Ketemu dengan dirinya Baru disebut islam Ya sama Quran itu untuk semua Tuhan turunkan Ini untuk semua Makanya Rahmatan Dil alamin Karena untuk semua Semua di alam semesta ini Bukan untuk Dia khususkan Maaf Bukan Jatuh golongan Bukan Untuk semua Untuk semua Dan iman itu Untuk semua Semua Logika Sudah diucap Dengan kesaksian Bismillah Sebelum ada Penghuni-penghuni Semuanya Diucap Dengan kesaksian Bismillah Raja Wali Tadi itu Nanti kita sampai Ponik Raja Wali Iklan lagi Iklan lagi Tuh Ketum aja Pake kaos Pak Jajaran Tuh Pak Yatna tuh Kaosnya apa tuh Medal Medal Makalangan Wah udah siap Kita medal Keluar kita Itu ya Ya harus keluar Setidaknya Jangan Ini dulu nih Medal makalangannya Agar terbuka Hijabnya Tadi itu Kan kita kebuka kan Oh iya Melihat indahnya Daripada yang Tuhan Ciptakan Kan gitu Subhanallah Gitu kan Dengan segala cipta Yang indah tadi itu Waduh Subhanallah Tercipta dari Sang Maha Suci Subhanallah Kan gitu Kan tercipta dari Sang Maha Suci Dan terciptanya dari Suci Tuh Tuh ya Tuh Makanya Pak Carlo Kan ngejarkan lah Supaya mencari Aku Di dalam Aku Kan itu Itu udah Hebat Kalau nyari aku Di Aqua Ya gak ketemu Nyari aku Di Aqua Gak ketemu Gak ada Di luaran Jadinya Le mineral Bu Di dalam Maku Iya Jadinya Le mineral Mineralnya Gak asli Adanya Le Kalau aku Di dalam aku Carilah Kan gitu Makanya kan tadi Tertulislah Sejarah Sukarno Kan gitu Dikenang kan Terlepas kita Gak tau Gak tau Sukarnonya Gak pernah ketemu Sukarno Tapi sejarah itu Karena Sudah mengukir Sejarah Menulis Tadi Menulis sejarah Menggurat Bumi Dan gurat Langit Dengan lukisan Yang indah Tadi Sejarahnya Tadi Kan tadi Menggurat Bumi Gurat Langit Menulis Sejarah Yang indah Tadi Kan tadi Itu Sukarno Dan diakui Dunia Di Rusia Masjid termegah Masjid Soekarno Ada ya Paling megah Sebagai rujukan Orang-orang Indonesia Itu ya Termegah Tapi anak-anaknya Belum ada yang Gak tau Jangan Jangan cerita Disini Jangan Jangan dong Cut 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 Ulang Cut 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 Ulang Tolong 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 Atur Nuhun Kang Wawan Tershadi Tolong 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 Jangan Terlepas Apapun Kita tidak boleh Libatkan Karena yang membuat Sejarah adalah Beliau Kita tidak boleh Melibatkan kepada Siapapun Karena ayat itu Tidak akan sama Ayat itu Tidak akan sama Seperti air Walaupun dalam Satu itu Tidak akan mengalir Dengan tempat yang sama Jadi jangan Libatkan dong Walaupun sama-sama Air yang Oh ye Tidak bisa tergantikan Oh tidak tergantikan Sampai sekarang Dari gua kecil Logikanya Sekarang Anak-anak lagi Padahal kan Tidak pernah ketemu Seperti apa Tapi kenapa Ada di jiwanya Tadi hidup Karena akan ada Sepanjang zaman Karena jiwanya Jiwaku Kan gitu Bahasanya jiwaku Jiwaku Jiwadarmaku Jiwadarmaku Jiwaku Jiwadarmaku Jiwajuangku Kan gitu Soekarno Kan dipakai semua Sampai sekarang Walaupun zaman Walaupun zaman berganti Jiwaku Kenapa Karena jiwa ini Yang berperan Penting Dalam Tadi Sebagai motorik Penggerak Daripada semua Tadi Yang membawa Daripada yang Itu Kehidupan yang sekarang Jiwaku Ku yang mana Kan gitu ya Jiwaku Ku yang mana Dia mereka Hanya Bisa Memakai Namaku Tapi tidak bisa Membawa namaku Sama Hanya bisa pakai Nama Tapi tidak bisa Bawa nama Kan gitu Makanya Sukaraono Bisa dirambah Ya karena Bukan nama dia Yang bisa Bawa Yang bisa bawa Yang jelas Yang bersangkutan Sudah jelas kan Kalau kamu bisa Pakai nama Tapi kamu Tidak mungkin Bawa Ke logika Yang bisa pakai Bawa Namanya Ini Namanya Bapak kita Kita belum tentu Bisa Bawanya Hanya bisa pakai Di belakang Tapi belum tentu Bisa bawa Karena itu jelas Diberikan Karena ketika Diberikan nama ini Pakai Ya bawa Kan dipakai Dibawa dalam Perjalanannya Nama tadi Ketika lahir Ini pakai Nama ini Dibawalah dalam Perjalanannya Lah itu bisa Aja dipakai Siapapun Bisa gak Kamu bawa dalam Perjalanannya Nama itu Gak akan bisa Karena ayatnya Tidak akan sama Ayatnya akan sama Itu Ini kata Mas Eko Margono Dalam perjalanan Ku serahkan diri Pada jati diriku Yang selama ini Ketidaktahuanku Arah diri Mudah dimanfaatkan Orang yang lupa diri Maturnungun Ambu Semoga semua Akan Mengalir dengan Sendirinya Kembali ke diri Amin Barakabu Alhamdulillah 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 Kegantian yang besar Tuhan Maha Kaya Kegantian yang besar Tuhan Maha Kaya Don't worry be happy Tuhan Maha Kaya Yakin Tuhan Maha Kaya Tuhan Maha Kaya Karena Tuhan akan Mencukupi kita Dengan cara Tuhan Bukan dengan cara kita Dengan cara Tuhan Bukan dengan cara kita Maka Soekarno bilang Dengan caraku Bukan dengan caramu Uang-uangku Gudang-gudangku Dengan caraku Bukan caramu Nah kalau bahasanya gitu ya Semangat Mas Eko Semangat Yakin Tuhan Maha Maha Kaya Maha segalanya Tidak ada yang tidak mungkin Bagi Sang Cipta Bagi kita mustahil Ketika Tuhan ingin memberi Pasti ada sesuatu Yang akan Sebagai kajian Untuk diri kita Sini sayangku Sini dong sayangku Aduh Kangen Eyang ini loh Kangen Eyang ini loh Nggak tidur sama Eyang Tadi malam loh Kangen Eyang Tapi sahur Nanti mas sama Eyang Ya Semangat Mas Eko Tidak ada yang tidak mungkin Yakin Kembali lagi tadi Tuhan Maha segalanya Yakin Tapi gue gantinya lipat-lipat Yang keperihan yang sekarang Mas Eko rasakan Juga akan Mereka berlipat-lipat Juga merasakan Tetap semangat 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 Walaupun bodoh Tuhan tidak pernah menciptakan Makhluk bodoh Senajan goblok Itu Beda Beda Bodoh sama goblok Beda Bodoh Kalau bodoh itu Sudah dalam kekosongan Kalau goblok Ya wes blok Welo ya Wes blok Tenanan Berarti tadi Banyak cara Tuhan itu Mengingatkan kita Menyayangi kita Dan menyelamatkan kita Banyak cara Tuhan Hanya tadi Kembali kita Tidak bisa Menlewat Daripada rahasia Tuhan Gitu kan Karena tidak terlogikakan Maka kita harus mainnya Sekarang logika Ini logika 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 Itu Dedeknya bobok Ayo silahkan Yang mau sharing Supaya Lebih hangat lagi Suasananya Sambil Cofi Cudut Cofi Cudut Kata Ayah Warsa Cofi Cudut Jangan lupa Setiap zaman Berganti Berganti itu Pola cara Zaman itu Tidak pernah berganti Zaman itu Akan selalu ada Yang berganti adalah Pola cara Karena untuk memperbaiki Tidak mengulang Apalagi diulang Tidak mengulang Tapi kita tadi Memperbaiki tadi itu Udah lama tuh Kan sering dipakai tuh Tuh ya Tuh Tuh Bertumpu jadi satu Bertumpu jadi satu Sekarang Bertumpu jadi satu Nano-nano Komplit Maka kita urai Satu-satu Seperti benang tadi Dengan tadi Kesabaran Keikhlasan Ketawakalan Ketawaduan Supaya benang ini Mengurai Supaya benang ini Kalau sudah mengurai Kita gulung lagi Dengan tadi Itu Jadi Balik lagi Supaya paham Alif Lamalif Hamjah Ya Bismillah Ijaya Alhamdulillah Soloka 9 Atau kita berbicara lagi Ahmad Ahmadi Muhammad Muhammad Tadi itu Ini sebetulnya Kesana Atau kita Sirat Serat Surat Sarat Caranya kesana Tadi Jangan Terjebak Apa yang kita lihat Tidak seperti yang terlihat Apa yang kita dengar Tidak seperti yang terdengar Maka disana kita harus pahami Dimengerti Dikaji Jangan Lihat langsung Oh ya Jangan dengar langsung Oh ya Kajian Harus ada kajiannya Oh gini Oh gini Kajiannya Itu Ya Ya Pribasa Misalkan seperti ajaran Ajaran luar Ini match gak nih Dengan yang sudah ada Betul Jadi Betul Dengan tartanan yang sudah ada di negeri ini Kalau gak ya jangan dipakai Jangan Karena tadi Kalau kita iman Ya sudah Jangan terjebak dengan budaya luar Iya Kalau kita sudah benar-benar iman Dengan iman kita Jangan terjebak dengan apapun yang datangnya dari manapun Jangan terjebak Jangan iman di embeli-embel ini Iman di embeli-embel ini Jangan Karena iman mah gak ada embel-embel Ketika iman ada embel-embelnya sudah bukan iman Bukan Jadi emblem Karena kan bukannya apa-apa Karuhun kita Lalu kita Mengajarkan dengan ayat-ayat nyata gitu Yang memang Rah Kita sama kita dilakukan Sehari-hari Rasanya Terasa lah Kan jelas Kalau mau jadi islam Jangan jadi islam Gitu Kenapa Tapi kita juga tidak boleh membenci Tidak boleh Kenapa Ya itulah indahnya beda Terserah masing-masing Lu nyamannya disana silahkan Tapi tadi Iman tidak boleh ada embel-embel Apapun bentuk Yang sudah iman itu tidak boleh ada embel-embel apapun Yang namanya iman itu sudah satu bentuk ketaatan kita Kepada sang cipta Jangan iman itu karena di embeli-embel ini Di embeli ini Jangan Nah hari ini Maaf-maaf ngomong Maaf Gitu ya Seolah-olah kita diarahkan seperti ini Maka iman itu masih bisa goyah Masih bisa goyah Ketika kita iman Tapi kita masih begini Contoh Gue iman Waduh Ya ampun Waduh Mau dong Pak Haji Salas Mau dong Pak Haji Salas Tapi jangan yang gede-gede dong Yang kecil aja Ibaratnya Kalau kita sudah iman ya iman Terlepas gue ngeliat yang itu ya gue mau udah iman kok Nah bagaimana supaya iman tidak goyah Eling ke diri Ingat ke diri Oh iya Karena walaupun ngomong iman Tidak ingat ke diri Berarti baru Di ucapkan Baru hanya ucapan Iman Iman lah Pak Haji Salas Gak ingat dia ke diri Maka iman juga ini ada tahapan Untuk sampai benar-benar iman mana Iman diri Balik lagi kuncinya diri Semua Kenapa? Karena kita yang menerima Kita yang menjalani Jadi dari semua-semua kuncinya adalah diri Tunggal Diri ini kan tunggal Ya Diri ini tunggal Tuh Kuncinya diri tunggal Berdiri sendiri Hidup dari ini Mendengar Melihat kan tunggal kan Diri Kuncinya diri 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 Tuh Tuh Kalau aku ya sudah Aku Tidak bisa diganggu Tapi diri Diri yang mana Diri yang ini Kalau aku ya sudah aku Tapi kalau diri Diri yang mana Maka perjalanan kita Tapi ada aku Di dalam Tapi aku yang mana Untuk malah lagi tadi Tuh Tuh Masa Ya Tetap semangat Tetap semangat Masa Eko semangat Masa Eko semangat Yakin 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 Tidak ada yang tidak mungkin Bagi Tuhan Bagi kita mustahil Tuhan tidak pernah menguji Tidak pernah menguji Tuhan Bohong Tapi ketika Tuhan ingin memberi Pasti tadi Wadahnya siap gak Kan gitu Kalau wadahnya belum siap Dikasih Ini ada kopi yang enak Wadahnya aja masih Gini upamanya Oh mau dikasih kopi yang bagus Otomatis wadahnya disediakan Tuh Ini ada pertanyaan Dari puja di puja Kesemua Gimana Ambu Awal akhir perjalanan Imam Mahdi Di akhir jaman ini Awal akhir Awalnya yang dimana Karena Imam Mahdi itu Baru mau keluar sekarang Imam Mahdi itu Baru mau keluar sekarang Kalau di dalam Perjalanan dulu Kita tidak mengambil Imam Mahdi Tapi kalau kita mengambil Dari awal-awal Itu adalah perjalanan Daripada kesejatian Seorang hidir Yang membawa simbol Kesejatian Dengan kitab hidup Ayat hidup Yang berjalan Itu ya Imam Mahdi di akhir jaman Tadi Yang sudah tadi Kemanunggalan dirinya Bukan berarti dia Dari garis nasab Muhammad Tapi dia sudah Bertemu dengan Muhammad dirinya Yang sudah hidup Membawa kitab hidup Membawa ayat hidup Yang nanti Akan disampaikan Kepada Yang hidup Yang gak mungkin Nggak ngomong sama Yang mati Masa mau disampir Sama yang mati Yang hidup Sama yang hidup Yang hidup Sama yang mati Gimana Akhir jaman Baru mau sekarang Keluar Imam Mahdi Dari dulu Belum keluar Kenapa baru Sekarang keluar Karena ini adalah Penumpukan Daripada semua episode Dimana Salah Jadi benar Benar Jadi salah Disebutnya Jaman Edan Banyak yang Berbicara Tapi kosong Kenapa semua Dibalik Yang ayat Begini dibalik Ini dibalik Tadi Maka tadi Imam Mahdi Diturunkan Sebagai Pangeling Pangeling dulu Bukan penuntun Imam Mahdi Itu bukan penuntun Nggak nuntun-nuntun Pangeling dulu Kepada semua tadi Makhluk tadi Agar kembali Kepada diri Pangeling Yang dibawanya Adalah pangeling Bukan penuntun ya Awas Pangeling sama penuntun Beda Gitu kan Kalau penuntun Cuma nuntun Begini Tapi pangeling Nih Karena pangeling itu Akan mengingatkan Yang dibawa Simbol daripada Tuhan mengingatkan Tuhan Tuhan Nggak nuntun Yang nuntun Diri kita sendiri Ketika kita diingatkan Maka kita yang akan Oh berarti begini Oh yang menuntun Diri kita sendiri Maka simbolnya adalah Pangeling Mengingatkan Kepada tadi Cipta Tuhan yang lain Itu Imam Mahdi Dan kita Nggak pernah tahu Kapan datangnya Karena kita Nggak pernah bisa Menilai seseorang itu Dengan ininya Langsung itu Imam Mahdi Nggak bisa Karena kita juga Tidak bisa menilai Iman seseorang Karena imannya Terhubung langsung Pada sang cipta Ada pun Ibadahnya untuk dia Tapi apa yang kita Lihat nanti Adalah dalam Perjalanan Laku lampanya Sebagai pembawa simbol Daripada pangeling Pangeling Nah ini yang sudah Bertemu dengan Muhammad Bukan berarti Dari garisnya Muhammad Bukan Sudah Kan sudah selesai Itu kewasilahannya Maka harus semuanya Bertemu dengan Muhammad Diri Nah ini tadi Yang sudah bertemu Dengan Muhammad Atau diri Imam Mahdi tadi Yang akan menuntun Agar tadi Bertemu dengan Muhammad 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 dirinya Itu Tapi kalau ngambil Perjalanan awal Simbolnya Adalah Hidir Sebagai wali dunia Maka di akhir Adalah wali diri Dunianya diri Kita sendiri Hidir itu Wali dunia Hidir yang pertama kali Itu ya Akhir zaman Gak usah ditunggu Kalau nunggu aja Juga kita gak nyampe Ah nanti aja lah Nunggu Imam Mahdi lah Nunggu Imam Mahdi Terus ketika Imam Mahdi Datang Kita udah gak nyampe Gak kan gitu logikanya Persiapkan dulu Diri kita Karena janji Tuhan Pasti Tapi janji Tuhan Pasti diberikan Kepada siapa Tidak kepada Yang ini nanti Kan enggak Janji Tuhan Diberikan kepada semua Tapi kepada utusan Itu kan rahasia Rahasia Hanya memang Orang-orang tertentu Diberitahu Karena tadi tuh Atas gendak Agar tadi Menyampaikan siar Bahwa akan datang Imam Mahdi Bahwa akan datang Imam Mahdi Bukan turun Imam Mahdi Turun dari mana Turun dari gunung Turun dari Bukan turun Akan datang Imam Mahdi Datang Masih akan turun Nanti Imam Mahdi Dan kita tidak pernah Tau kapan datangnya Gak pernah tau Tuh Tapi Kembali lagi Apakah Imam Mahdi Turun duluan Sementara kondisi Seperti ini No Karena harus tertata dulu Tertata dulu Bagaimana Kondisi Kalau di-ailingkan Perutnya kosong Berhari-hari Bagaimana Diingatkan Kalau kondisinya begini Logika kan gitu Otomatis Imam Mahdi Bahwa nanti Belakangan Imam Mahdi Itu belakangan Kenapa Untuk tujuan akhir Kan kita tujuan akhir Imam Mahdi Itu untuk tujuan akhir Dengan panggilingnya itu Tadi Mengantar kita Mengantar Nah yang diantarnya Siap gak Yang diantarnya Bisa nyampe gak Nganter Lah kamu yang mau diantar Mau gak diantar Oh mau Siap gak diantar Kan tidak Mau Siap Ayo jalan Bagikannya kan gitu Itu nanti Akhir Belum sekarang Nah Sebelum sampai ke sana Ayo kita saling mengingatkan Dulu Kita mengingatkan dulu Itu Karena berita Berita ini memang Diberikan dari ini Dari ini Dari ini Tapi dalam perjalanan panjang Belum pernah turun Baru mau Belum pernah datang Salah ya Maaf saya salah bahasa Belum pernah datang Baru mau datang sekarang Imam Mahdi itu Dimana Kita gak pernah tau Yang pasti di negeri ini Udah dasarnya Yang pasti di negeri ini Bukan dari mana-mana Yang pasti Kenapa Karena dulu pancernya disini Mengambil daripada sejarah Panjang perjalanan Seorang idir Idir juga kan tadi Kalau bahasa beliau Turun benar Lah kalau kita mah bukan Turun datang Turun dari mana Turun dari Bukit Turun dari tangga Kalau beliau Beliau mah turun Karena bahasanya Sungsang Turun gitu kan Turun Lah kalau kita mah datang Nah itu harus dipahami Bahasa itu Itu nanti Akhirnya tadi Kita terjebak semua Masuklah Karena sekarang Gembar-gemburnya Imam Mahdi Imam Mahdi Wah Akhirnya kita terjebak Terus penuh ketakutan Dalam menjalankan Kehidupan kita Wuh nanti gak Lepaskan Terlepas ada Imam Mahdi Atau tidak Hayo sekarang Kita dulu Diri kita dulu Diri kita dulu kan Siang gak kita Ini gak kita Umpamanya tadi Ditunggu aja Sampai kita gak mau Begini gak Cuman nanti Kalau Imam Mahdi datang Minta bayat Selesai Enggak Memangnya Dibayat sama Imam Mahdi Terus masuk surga Enggak Imam Mahdi itu Pangeling Mengingatkan Kepada semua cipta Tuhan Agar kembali Kepada diri Agar kembali Kepada diri kita Kepada jati Diri kita Itu dengan cara Apa nih Tuntunannya Jadi bukan Tuntunan dulu Nih ya Kamu gini-gini Enggak Akan diingatkan dulu Setelah diingatkan Nih tuntunannya Seperti ini Kan menuntun Sebagai penuntun Kalau sudah ditundun Sebagai petunjuk Nih loh Petunjuknya Setelah dituntun Nih petunjuknya Nih Kan gitu Ketapan gak langsung Nanti dituntun Nanti minta bayat Yaudah lah Kita sekarang Diam aja lah Nunggu aja Imam Mahdi Kalau datang nanti kita rombongan Kesana Minta dibayat sama Imam Mahdi Buar Kok Seperti sepele amat Gitu kan Ya kita dulu Persiapkan diri kita Karena tadi Simbol daripada Kanjeng Hidir Apa dharmanya Dharma pangeling Angling Dharma Hidir Semar itu dharmanya Namanya angling Dharma Jadi angling Dharma itu Pangeling Pangeling Dalam perjalanannya Hidir itu pangeling Agar manusia Bertemu dengan Kesejatian diri Semar Pangeling Agar tahu Dengan lakon diri Ayat per ayat Yang dijalankan Itu Hidir sama Semar Akhirul mu'minin Dan akhirul Awal dan ayat terakhir Dan ini selalu ada Dalam perjalanan Karena mengawal Mengaping Tadi itu Itu Belum Belum Kita gak pernah tahu Kang Pujadi Yang pasti di Indonesia Ayo Boleh berdebat Yang pasti di Indonesia Dah Dimananya Gue gak tahu Terakhir Semangat Terakhir Terakhir tahapnya Karena tadi Mengantar Mengantar Ya kan tadi Berarti Diawali dengan Ratu Adil dulu Ratu Adil Karena tadi Agar terjadi Keadilan Udah gak ada yang Laper Udah gak ada Otomatis kan mulai Tatanan Tatanannya Tuntunan Setelah tadi kan Gak ada Kan kewajiban yang Utama tadi Ketika kita di Muka bumi Tadi Ini kan Perut Dasar Lah kalau gak ini Diutamakan dulu Imam Mahdi Turun dulu Bohong Karena Tuhan tadi Menjadikan dasarnya Kan ini Maka ini dulu Atau simbolnya Ratu Adil Gitu kan Yang tadi Sudah gini Itu Ratu Adil Ketika sudah ini Ketata gak ini Di diri kita Ketata Oh mau begini Nah ini aja Masih gini Mau gimana Munata Umpamanya gitu ya Baru simbol Daripada Imam Mahdi Imam Mahdi Itu dijawab langsung Mas Bujadi Itu Kalau kita ngambil sejarah Ini kita ngambil sejarah Tapi Ini hanya pembanding Sejarah Tapi ini sejarah Turunnya Hidir Semar Dan Ibu Hawa Kenapa Disini ada Kolbu ilmi Disini ada Al-Mu Ta'adir Disini ada simbol Daripada Rahayu Jendra Kemuliaan Kemuliaan Cuman di Sung Sang Di akhirnya Tadi ceritanya Tadi Kenapa Turunnya kan Kesejatian dulu Kan sekarang Sung Sang Bahasanya Kesejatian Kolbu ilmi Baru Rahayu Jendra Lah sekarang Rahayu Jendra dulu Baru nanti Al-Mu Ta'adir Baru kesejatian Nih Gitu Kan Sung Sang Paham Paham kan Makanya Sung Sang Kalau disini Allah Muhammad Adam Sekarang disini Allah Untuk penyatuan Kembali dengan ini Tadi bertemu Maka proses perjalanannya Garis lurus Inilah yang disebut Perjanjian Daripada pohon surga Lurus Kalau perjanjian ranting itu Ada perjanjian ranting Itu perjanjian keabadian Akan bersama Dalam perjalanan Dharma Itu perjanjian ranting Ada Itu dulu Perjanjian Ibu Hawa Sama Adam Apa Gigi Goyang Suruh turun sini Suruh turun sini Dia kalau belum sama Ayangnya Harus dipahami ya Mas Kudus sama Ayangnya dulu Ambil Sebagai ahli waris Dari kekayaan Bilkis Atau Nabi Sulaiman Apanya Kan begini Yang namanya Pewaris kekayaan alam Atas nama Imam Mahdi Bagaimana Ambul Karena beliau Sebagai ahli waris Dari kekayaan Bilkis Atau Nabi Sulaiman Kekayaan yang Bagaimana Oh bukan Jadi gini Yang kekayaan Awal disebut Kekayaan Itu adalah Al-Anfal Al-Anfal Itu adalah Iman Betul kekayaan Sulaiman dan Bilkis Karena Bilkis Membawa simbol Daripada mukodasa Iman Nah yang dibawa Daripada kekayaan Imam Mahdi Itu adalah Al-Anfal Siapapun yang memang Sudah Al-Anfal Berserat bandanya Bukan masalah harta Bukan masalah harta Iman Memang Tapi disini Berserat bandanya Tapi disini Adalah Al-Anfal Iman dulu Maka tadi Hak adalah hak Hak kembali kepada hak Betul Kenapa Sulaiman Karena tadi Sulaiman dan Bilkis Ini adalah simbol Daripada iman Keimanan Yang membawa daripada Mukodasa Simbol daripada iman Yang diambil oleh Sulaiman Dengan keimanannya Maka imannya adalah Bilkis Keimanannya Sulaiman Maka Sulaiman Dengan keimanannya Harus mengembalikan Iman lagi Kepada Itu Bukan yang itu Sini Jadi kekayaan Kalau itu Yang namanya iman Udah gak usah Diomong banda Kekayaannya semua Berserta banda Ketika manusia Sudah sampai pada iman Karena kuncinya Yang pertama Iman Ketika iman Semua Yang disebut dengan Banda kebandanya Itu yang udah menjadi satu Lu kok bisa Karena Dicita dari iman Makanya ada ini semua Makanya ketika sudah sama iman Diberserta aplikasi semua Gitu Itu Tapi bukan membawa yang kekayaan Yang begini Kalau imam madi Imam madi itu membawa kekayaan Di mana kekayaan sebenarnya Iman Itu yang dibawa oleh imam madi Al-Anfal Ataupun iman Tapi semua membawa Satria pindingnya juga bawa Nah imam madi juga bawa Kenapa? Karena setelah itu Berarti udah kesejahteraan Satria pindingnya Adil juga udah bawa Al-Anfal Ratu Adil juga bawa Al-Anfal Karena kunci untuk semua ini adalah Para petugas Petugas lah Ataupun utusan ini Adalah kuncinya Al-Anfal Iman Baru beserta semua Banda dan kebandaannya Daripada seluruh Alam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.